hai 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 ini orangnya juga saatku gitu nanti ini belum pada dateng tuh mereka datangnya dalam bentuk ada ikonnya gitu Iya dayanya terus bintang tuh kayak like like iya kayak ngasih bintang kalau bahasa Jepang ngerti enggak Hai itu siapa siapa Halo X member udah rame kan Rahel itu nih kayak orang-orang yang di depan itu yang ngasih kayak gif gitu ini bukan bigola itu mirip-mirip sebenarnya semacam itu ngasih Oh cuman beda aplikasi aja dengan aneh-aneh tergantung konten ada nggak buka dikit jauh kontennya ngomongnya sembarangan nih orang nontonin atau nggak sih nonton terus gimana gue ngomong kayak gitu ya udah itu kan lo yang ngomong bukan gue tangan gue udah geret kita nggak banget dari sini aja bisa ditonton lo punya gue punya ini lucu banget gemes aku mau jadi member enggak lah canda tapi bisa kalau lo itu kalau tiba-tiba gue bikin ini kan akun bisa bikin akun bisa Saga kita udah bikin aktor kalau kamu dapet satu M bagi aku ya enggak gila belum ini ngomong gim aja lo diem juga nggak apa-apa iya terserah terus gue pengen nonton diri gue sendiri gimana sih caranya kayak gitu biar gampang ngeliat komennya gitu-gitu ngomong dong kan kita ngomong hahaha ada galaksi Rahel tuh nggak di Galaxy guys gue tinggalnya nggak di Galaxy apaan tuh Rahel tuh mainnya di Galaxy sama gue juga gue pengen gitar dong gimana gue aja nggak pengen gitar 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 eh kenalan dulu halo semuanya eh gue cerita-cerita pertama panggiternya, panggilternya mencer hai semuanya aku Nadila dari JKT48, tim J generasi 2 halo everyone my name is Nadila, I'm from second generation of JKT48 iya sempat itu link, harus 2 kali gitu deh iya kan, aduh sempat itu harus 2 kali sekarang gue panggil nih ada bintang tamu wow ini dia, ex-member slash salat tweet kita salat tweet tanjung viral kan akhir-akhir ini aku generasi 2 juga tapi aku udah graduate iya tapi aku dari tim K3 dulu keren banget nyesel banget kenapa? nyesel banget nyesel banget kenapa gak dari dulu? oh si Nadila ya kenapa gak dari sekarang? oh kalau masih bisa gue gak ngerti sekarang kita mau baca-bacain komen ya asik eh gak gak, lo harus kalo di showroom kita tuh kayak harus manggilin nama-nama yang ada di Raum 1 oh jadi gue tau, gue tau, gue suka nonton ini gamers yang ngasih gif kayak ya makasih Kak Biraktik buat gifnya gitu-gitu kan iya, lo bacain Rau 1 kan sampe nomor 13 nih lo bacain oh gitu jadi di Raum 1 ada Kak Biraktik terus di Raum 2 eh, kayak gak langsung aja orang kedua di Raum 1 ada Ian Sadeli ada Theo ada Kak Ian ada Cinta ada Rio ada Don Fir ada Niza Fir ada Nanda Aziz Harahap ini saudaranya Cindy Harahap terus ada Akun Tugas Siddiq ada Rian Yael sama terakhir Intana Fira oke terus lo di Raum 1 iya Raum 2 gak disebutin? nanti aja oh like kalian jahat mau disambil juga dong hai gimana nih? oh sekarang gue mau banyak banget nih yang nanya ke gue kayak kenapa sih kita bisa deket oh iya gue yang excited iya jadi gimana ya waktu dulu tuh itu gak sih lo tuh kan dia kan rumahnya jauh iya dari efek terus kalo dijemput selalu lama banget ketuat banget iya jadi dia kayak suka nunggunya tuh di di kosan gue dulu kosan gue sama Rahel sama Della nah pas dari situ tuh jadi karena dia suka nungguin kan terus dia suka cerita-cerita terus waktu itu gue sedih banget gara-gara terus enkyo terus enggak masuk terus gue cerita ke Nadila soalnya samping gue kan dulu di tim J samping gue tuh kayak kamelody ka veranda thanks sindrom gak lah tapi itu kan maksudnya emang yang momen itu kayak lo jadi cerita itu kayak titik dimana kayak dia jadi nge-spill out bahkan gak cuma tentang J.K.T doang jadi semuanya ya jadi masalah sampe lo cerita tentang keluarga lo juga kan oh terus Nadila tuh sama gue tuh kayak kita tuh satu kampus satu jurusan iya jadi kayak itu menang itu tuh kita gak pernah ketemu juga iya sih jadi dia junior aku juga di kampus sebenernya gitu dan kayak mungkin karena kita satu generasi juga gak sih maksudnya umurnya iya jadi jadinya nyambung banget terus semua terus kita orangnya tuh kayak bisa bahwa semua hal gitu kayak oh gue ngomong itu jadi gue diem gitu iya 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 jadi kayak oh ngomongin ini ya gue bisa oh ngomongin ini gue bisa gue ngomongin ini dan tapi sebenernya kita tuh agak bertolak belakang itu gak sih sikapnya iya iya banget kalau gue tuh orang yang maksudnya percaya diri cuek iya terus gak takut gak insecure kalau ryle tuh kayak insecure terus overthinking iya terus tapi dia anaknya supel banget iya kalau anda tuh kan grumpy terus gue tuh yang kayak friendly iya dia tuh friendly banget makanya tuh gue pas pertama ketemu lu terus kayak apaan sih di orangnya tuh gue amaze banget yang temen lu tuh banyak cowo banget oh iya bahkan dia tuh temennya tuh lebih banyak cowo daripada ceweknya nah sementara gue orang yang males uptah sama ya gue tuh males banget temen-temen cowo iya soalnya adalah kan pinter banget jadi menurut dia kalau temennya gak salah sama dia kayak gak usah deh makasih gif ya oh itu dapet gif iya tadi eh gak tauan kasih gue gif juga tau gak apaan sih iya jadi gue waktu tau gak sih waktu SMA kan gue bener-bener yang di tahap gue introvert-introvert iya dan introvert but guys kerjaannya beca buku dengerin lagu pake headset nih kayak nonton series gitu jadi gue ngerasa anak SMA cowo-cowo tuh SMA tuh kayak konyol-konyol seru banget gak sih kelakuannya iya sih tapi yang kayak di jaman-jaman mereka tuh yang gila-gilanya gitu deh yang cabut yang matut males banget padahal seru banget kalo temen sama cowo dulu gue pernah ada di sekolah kayak mereka kan PYJKD terus mereka sosok kayak fans dari luar kota gini pake rakaman dari Bali seru banget seru banget ya padahal iya jadi gue tuh kayak baru oh kayak seru banget ya ternyata gue temen cowo terus Nadia tuh dulu kan cutek banget mau kayak gini mau kalo hati hendak lagi kalo ga lagi fokus terus gue kayak woi senyum gue kayak apa sih? mukanya yang takut tapi gara-gara Rahel kayak gitu juga lo tuh jadi gampang diituin sama orang gak sih? kayak gampang ditindas gitu kayak gampang di apain ya? oh iya gue tuh kayak gampang di mudah-mudah lah kayak eh yaudahlah Rahel mah gitu gara-gara orangnya tuh kayak cengengesan terus pasang gitu loh iya 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 kayak gak ada self defense gitu ya jadi kayak oh iya 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 gapapa iya gapapa iya oke oke gitu kalo gue kan maksudnya kayak keliatan ya kayak gue gak suka ya gak suka kalo gue gak mau gak mau nah ini wanita berprinsip nah ini gak tapi kayak yang paling gue seneng sama Rahel tuh orangnya kadang ya dia tuh gimana ya karena dia tuh orang ngomong apa kayak ngasih tau apa tapi kalo misalnya menurut dia lo jodis nah gila kalo menurut dia itu kayak enggak gue tuh gak orangnya kayak gitu dia tuh gak langsung ya konfront gitu loh lo tuh gak yang kayak langsung enggak gue tuh gak suka lo gini-gini tapi lo tuh cuman kayak oh iya tapi sebenernya lo gak lakuin ngerti gak? iya gue tuh kalo misalnya kayak orang dasar lo kayak gini terus gue ngerasa oh gue gak kayak gitu yaudah gak usah gue bales kan gue udah tau gue gak kayak gitu jadi kayak gak nyampe-nyampein diri gue juga itu sih itu bagus ya iya kalo gue tuh kayak orang-orang sama siapa enaknya siapa kan ya? iya gak tau juga gak ngikutin ngikutinnya ini gak ngikutin anaknya Kak Ika gak? lucu banget ngikutin gak? Kak Ika Kak Ika oh iya rasel rasel acel 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 lucu banget hai udah mau seribu orang ya nonton kita iya keren banget keren banget sih iya 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 nama lagi apaan sih siapa ada yang masih gitu ada yang mau ini gak? mau mau jawab pertanyaan ini Rahal yang salah arah pas jukit ke FC iya gue orangnya gue nah hala mau nikah ya masih jauh gak sih? oh iya siapa ke siapa? siapa bener kan? aduh kalo bahasa jepang gimana ya balasnya padahal kan bales kan? eh kalo gue mau nanya nih apasih yang paling lo rasain bedanya pas lo udah graduate? gak dapet gaji gak sih? iya selain itu deh ya jadi gabut banget aja kan dulu tuh JKT Walaupun orang gatau gue perform dimana Tapi selalu ada kegiatan kan? Iya 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 Nah kalo ini yaudah bener bener Gue cari kegiatan sendiri Oh gitu Sama ini sih Enaknya apa deh? Enaknya sih Kayak lo banyak free time-nya gitu Terus Banyak free time-nya enak Lama-lama gak enak kan? Gak ada kerjaan Abis itu Abis itu Enaknya apalagi ya Kayak fleksibel gitu waktu lo Kayak lo bisa atur Oh iya gue mau kesini bisa Gue pengen ngelakuin ini bisa Itu kalo belum kerja aja gak sih? Iya juga sih Maksudnya kalo yang lain kayak Kak Viny Kali dia kan maksudnya mereka Kayona juga kerjanya udah yang pasti gitu kan Tapi pasti lebih mudah buat mereka buat main Atau buat ngelakuin sesuatu yang mereka mau dibanding Direncanainnya kayak Oh mungkin gue punya jatah cuti nanti Iya Gimana 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 Kalo di jatah cuti kan kayak Agak susah ya Karena jadwalnya juga gak langsung yang Setahun kayak kita tau kita mau ngapain Iya Gak sama sekali Ya mungkin gue gak tau hidup gue besok di mana jatah cuti Iya 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 Tapi enaknya apa lagi? Kalo misalnya gak enak mulu Nanti gue jadi malas keluar loh Kalo gak enak mulu Lama-lama gue yang masuk lagi Karena enaknya di jatah cuti Enaknya apa ya Sumpah gue bingung Soalnya kan kayak 2020 di rumah doang Gue juga bingung Jadi kayak Apa ada di rumah doang Gimana? Oh gue kayak Bisa belajar? Kejauh gimana? Hmm Bagi Tuhan sih Kayak gak terduga Ada aja Ada aja gitu Walaupun kayak gue mau pake kerjaan tetap juga Jadi kalo ada yang buka ruangan kerja bisa langsung Lah Jadi gue minta Tapi kan karena lo masih kuliah juga kan Maksudnya lo mau cari kerjaan yang tetap juga Malah nanti kebeneran Iya nanti Mendingan emang gue Impian terdekat gue tuh lulusin kuliah dulu sih Baru nanti gue Kejaran lain gitu Mantep Jadi gue pengen ngomong apa ya Nat? Ih gue pengen ngomong banyak ngomong deh Oh iya Gapapa ini emang tempatnya kita banyak ngomong Terus ceritain awalnya bikin membada lagu Jaketi doang Oh jadi tuh ceritanya kita Kita kan si bang dipto kayak Tiap ngobrol tuh kayak Kita tuh ngobrol kayak Gimana ya kita nikah Bisa gak ya pake uang sendiri gitu Terus gini Ih kita harus kerja kayak gimana ya Kalo ngumpulin uang buat nikah beli rumah segala macem gitu Kayak yang Apa ya Ngomongnya tuh masa depan mula Mampil kita cape sih Iya Ngomongnya tuh masa depan mula Mampil kita cape sendiri Iya Ngomong gini banget Padahal kayak besoknya namtom Nggak ngapain Kayak Rencana depan-teman aja Mampil ngapain Iya Tapi kita udah mikirin jauh banget Nah abis itu kita tuh suka Oh kita tuh suka kayak Kita tuh suka filosofi-filosofi gitu ya Kayak lagu Jaketi kan filosofi semua Terus kita kayak Ih kayaknya bagus ya Kalo misalnya orang tuh tau sebenernya Arti makna dari lagu Jaketi Iya betul Sebenernya lagu Jaketi kalo kita tau maknanya tuh kan kayak Daebak banget gitu kan Iya dalem banget Di Tapi kan karena pembawaannya ceria Orang jadi kayak bingung gitu kan Kayak Terus orang kan pasti kayak bingung Tapi kita tepinnya nyampein Makna lagu Jaketi secara mendalam Kalo gak tau Gitu Biar orang tuh ngerti kayak Jaketi tuh keren banget bro Jaketi tuh bukan yang kayak Dipikiran kalian yang Cuman pake rok Terus kayak jual cantik Atau Kalo kalian liat seksi-seksi Engga sih gak seksi-seksi Iya kan Kadang-kadang kalo tau Jaketi kayak Oh iya empe ke rok mini Yang itu joget-joget ya Terus kayak Maksudnya udah buruk ya Kalo netasinya Iya Joget itu lebih dari itu Kayak lo kalo gak tau Ngentong keantar dulu deh Jangan-jangan kemarin sore dong Sebenernya gak ada orang lain Gue kayak bingung ya Ini yang mana Ini yang Emote-emote ini apa? Emote Ini tuh karakter mereka Kayak akwatan mereka Oh gitu Tuh Mereka kalo yang lanjut-lanjut Yang ngasih gif Eh gue fotonya gue taro di flip Asik No flip Gak usah-ngasah di flip Di ini aja Senyum guys Senyum Gimana sih caranya? Gini Nah Wow Jadi pas Kita kayak gitu Kita kasih tau kan Ke staffnya Kak Gimana kalo kita Ngadain Apasih Bedah lagu Segmen bedah lagu Di Youtube JKT Soalnya Soalnya Sayang banget nih lagunya Bagus-bagus Tapi gak ada orang yang Mungkin Banyak tau gitu Mungkin kayak fans sendiri juga Mungkin suka karena Kayak banyak Ini ya artinya gitu Ambigu gitu Ambigu gitu Kayak oh ini tuh sebenernya Apasih Makanannya beda-beda Tapi yang paling kita pingin sih Biar orang tau JKT Lebih dalam gitu sih Kayak membawa orang awam Kayak ini loh JKT Lagunya bagus-bagus loh Gitu Kalo moga lo pake lagu JKT Oke banget loh Karena tuh lagunya tuh Gak cuman tentang cinta Aceh gitu loh Iya Nah itunya bagusnya JKT Kayak kalo Indonesia kan Kebanyakan cinta-cinta 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 Kalo JKT tuh Kayak tentang kehidupan Kayak cintanya tuh Lebih dari yang kayak I love you Gak sih? Maksudnya Emang cinta lebih dari I love you Kalo lirik lagu biasa tuh Kebanyakan kayak Terlalu eksplisit yang I love you I miss you I need you in my life Iya makanya gue suka Kalo JKT tuh Bisa diputer-puter gitu loh Kata-katanya Betul-betul banget Makanya gue suka Karena JKT tuh kayak Alkitab guys Kalo kalian baca Alkitab Iya ya Itu tuh kayak Kilosop semua Iya iyalah Kayak baca ya gue Jadi kan gila Doa malam natal Terus sama keluarga aku di bawah Gue mau numpang sih foto Iya Pake pohon Jadi Harusnya tuh pake itu natal Iya Jadi Walaf juga Jadi Jadi gara-gara itu juga Terus staff nikitnya kayak Nge-trial Kita Buat satu episode Terus Responnya juga bagus kan Dari Kalian Jadi kita lanjutin deh Begitu Kayak gitu Jadi semoga nanti Setelah aku cabut Juga ada yang lanjutin sih Oh bukan lo yang milik Gak tau sih Belum gak pikir Hahaha Gitu kayak oh Soalnya tuh JKT merestrukturisasikan Jadi gue gak tau Member yang stay itu Siapa aja gitu Oh iya Ya gak sih Eh untung Maaf ya Kecepulsa Iya Maksudnya gitu Ini ber Kok dia ada ini Bercahaya Kak gitu-gitu Ini kali Muka gue Kayak terang banget Terlalu terang ya Sabar guys Kalau malah ikat gitu Nah yaudah Nah ini bagus sih Segini bagus ya Segini Nah gitu kayak kurang-kurang masih gak ya Nah Aduh Ini kalo lu mau lihat pertanyaannya disini Say my name Say my name Say my name Neneh Eh ini timeline-nya yang paling atas apa yang paling bawah ya Eh itu tuh orang-orang yang hadir Iya Famous banget Ini tuh kayak row 1, row 2, row 3, blablabla Nanti sebetulnya Jadi ini udah Ini full house nih Belum Gak tau sih Kayak bisa sampe puluhan ribu loh orang Kalo misalnya yang famous Kalo gue kan kurang Lagi gue Ya sedih gak Oh terus gimana sih Tapi lu tuh kan udah keluar JKT Tapi kayak masih banyak orang-orang Yang ngedukung lo Terus Ya udah banget Tapi gue seneng sih Kayak padahal lu Tuh Maksudnya Belum tau kan lu tuh apa Iya Gue juga belum tau gue Tapi mereka kayak baik deh Tapi kayak Maksudnya banyak orang Yang masih dukung Dan masih ngikutin lo Tapi gue senengnya Kalo dulu kan Kaya Dibatasin oleh Rolls JKT gitu Interaksinya ya Interaksinya Nah kalo ini Kalo misalnya ada fans yang gue Terus gue mau bales Gue langsung bales Kemarin kayak suka ketemu sama fans gue Yang dulu dukung gue di JKT48 Tuh Hmm Menang kan Seru banget Gue juga sih Kayak pasti pengen gue bales-balesin gitu Iya Cuman sedihnya kan Kayak karena covid Padahal gue tuh sama Kak Satya Kayak udah mikir Berencana kalo misalnya Kayak udah cabut Terus kita kayak lagi dimana Kita kayak pingin Kayak Hai guys Mau ketemu gak? Biar teman selasih ya Kayak Gading dateng juga Tapi selasih aja kan Kita lagi disini Mau ketemu gak? Kayak gitu kan Kayak misalnya waktu kita ke Bandung Atau ke Jogja Sebenernya kita pengen kayak gitu Cuman Ya kebetulan Tapi waktu ke Jogja Bahkan Waktu ke Jogja tuh banyak banget Yang dateng ke Kopi Senayan Kayak Terus ada yang kayak malu-malu juga kan Terus ada yang kocak banget Dia ngomong kayak gini Sumpah Sumpah Kemarin gue liat lu Kak Gue lupa lu udah bukan member Jadi gue kantap foto Karena malu ya Kasian kan Dia lupa Udah gue udah cabut Padahal Udah gak member Iya Terus kayak Mereka masih takut gitu Kalo misalnya kayak Mereka kayak Masih kebawa gitu DP nya sama Rolls JGT Jadi kadang kalo ketemu Kayak takut-takut gitu Padahal santai aja guys Itu friendly banget Gatau kalo Nadila ya Ini kan gue Nadi langsung kan Tapi Kayak Ini kan lo graduate Pas covid kan Dan maksudnya Iya Semuanya tuh struggle gitu loh Terus menurut lo Kayak Makin struggle gak sih? Engga sih Sejujurnya Tahun 2020 ini Ini tuh tahun Gak suck yang Kayak gimana banget ya Engga Kayak semua orang nge-tweet Kayak Kenapa sih 2020 Kenapa sih? Terus gue kayak Dalam hati gue Kenapa sih orang-orang? Kenapa lo ngutukin 2020 Kalau emang udah jelek gitu Ngerti gak? Jadi gue tahun ini tuh kan Kayak banyak banget goals gue Dari gue planningin Sebelum gue grad Ternyata tuh Gak ada yang kesampaian satu pun Ada satu doang Satu doang Itu juga Kayak Maksudnya baca buku gitu Yang kayak Pasti bisa lo lakuin Mau ada porna Oh ya lo mau ituin alkitab lo kan? Iya Gue mau nyusahin alkitab Terus udah selesai guys Itu satu-satunya goals gue Di tahun ini yang Tercapai Nah Yang harusnya gue lakuin Tapi itu tuh semuanya kayak Terlempas Tapi Bersyukurnya Kayak apa ya Gue jadi ngerasanya kayak Emang manusia tuh Ya udah Ya udah gak usah terlalu Mengandalkan diri sendiri gitu loh Kayak Selalu ada jalan Oh ya Kayak walaupun planning lo gak jadi Tapi pasti Kalo lo yakin Percaya gitu-gitu Ya pasti dikasih jalan sama Tuhan Intinya mikirnya positif aja sih Kalo misalnya udah kayak gini kan Kayak lo negatif kan Lo bawa negative vibes juga kan Buat sekeliling lo Tapi kalo kayak lo heaven-heaven aja Ya ternyata hidup tetep bisa berjalan aja gitu Dengan langsung Kadang tuh Kayak orangnya insecure sendiri gitu loh Maksudnya gue nya juga Kayak Gue yang mengutusin buat graduate pun Gue lebih yang concern sama pekerjaan gue sih Bahkan Karena Jake itu kan Pasti kan Kayak lo bangun tidur Ya lo dapet kerja gitu Kayak lo bangun tidur Bahkan Udah ada yang mikirin schedule Udah dikasih tau jam segini lo dateng Jam segini lo make up Jam segini lo makan Itu udah ada jamnya Dan kalo kita sendiri kan kayak Gak mungkin kayak gitu kan Dan menurut gue itu zona nyaman banget sih Jujur Tapi Bahkan ada yang bilang ke gue Fans kemarin Gue kata ke fans Jepang Dia bilang Aku lihat Rahel Benjo ya Setelah keluar di JKT Kayak lebih menikmati hidup Terus gue kayak Exactly Tapi bukan berarti gue di JKT Gak nikmatin hidup juga Maksudnya Kayak bener-bener berasa banget Keluar dari zona nyaman Dan Kayak explore Tapi gue Ngerasa titik gue Bener-bener ngerasa happy tuh Kayak semenjak gue gak pernah mikirin apa-apa sih Bukannya kayak Gak mikirin ke depan Tapi gue bener-bener kayak Yaudah gak usah overthinking Jalanin aja Terus kayak bener-bener langsung happy banget Kayak sehappy itu Tapi gak bagus juga Kayak gue harus Kayak jangan gitu seterus-terusan Kayak lo tetep harus mikirin long term Tapi kayak untuk Sebesok gitu Iya Jangka pendek kayak Yaudah jalanin aja Kayak buat diri lo Bahkan gue udah gak pernah stress Kayak waktu gue nangis-nangis Tijak-tijak yang gue cerita ke lu Kayak gitu Udah gak Lu nangis-nangis mulu Dulu sumpah kayak Dulu gue nangis-nangis mulu Kayak ketemu Nadiel cerita kayak Gitu Gue gak tau Gue gak tau gue Kayak arti hidup gue itu apa Pas gue keluar gue kayak gak ada nangis ya sumpah Dan Apa ya Tau gak sih Tau gak sih Pas kita pikirin kayak gitu Ternyata temen-temen sumuran kita Kebanyakan gak mikirin itu sama sekali Gue tuh kayak Hah Terus banget Bahkan temen-temen sumuran kita Masih yang galauin cowok Gak jelas gitu loh Maksud gue Gue kayak Oh my god apakah gue doang Yang sendirian konsum sama hidup gue Tapi ternyata anak-anak sumuran gue tuh gak mikirin itu Mereka tuh emang masih mikirin Mobil Mau ganti mobil Mau ganti motor Iya Masih yang kayak gitu Terus setelah gue sadarin Kayak kalo Kita ngelakuin hal yang kemarin gue lakuin Yang kayak kita pikirin banget nih Kan pada akhirnya semua masalah itu bakal kita laluin Jadi gue ngerasa kayak Ya gue lewatinnya dua kali dong Ngerti gak Kayak habisnya gue cuma lewatin sekali pada momennya Tapi Lo udah pikirin pusingin sampe stress Jadi gue kayak Ngapain Ya langsung aja Iya langsung aja pas momennya Ya gila nih obrolan kita kayak Kalo lagi berdua kayak gini guys Makanya gak bisa berhenti Gak bisa berhenti Gak bisa berhenti Kadang kita tuh bercanai juga kayak sarkas gitu kan Kayak kita udah butuh telan Kita cuman kayak ngeliat terus kita kayak If you know what I mean Okay Terus berarti banyak banget kan yang Yang sebenernya direncanain Di tahun ini Tapi gak kesampaian Tapi gak apa-apa Eh lu juga Gak apa-apa Kemarin sempet cuti kuliah juga kan Iya sempet cuti kuliah Terus gue itu Sebenernya gue nyesel banget sih Kalo gak sekarang udah lumayan ya Udah bisa manggung Tapi Balik lagi ya udah Ya udah lah ya Eh gue selalu percaya Tuh mikirnya harus positif guys Walaupun Tapi jangan sampe jadi posit Apa toxic Positivity itu sih Iya sih Tapi kayak tetep Gue mikirnya kayak Everything Everything apa ya Lupa Everything 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 happen for a reason gitu Pasti Walaupun gak sekarang gue taunya Tapi nanti pasti gue kayak Oh pantesan waktu itu gue ngambil cuti Ternyata emang gue ditahan-tahan kuliahnya untuk ini Itu Buat jadi CEO ya Tentanya 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 kejadian Terus Apalagi ya Lo tuh lagi sibuk apa sih sekarang Nggak ada yang Nggak betul Busy doing nothing Oh iya Tapi lo ada gak sih yang kayak pengen banget lo lakuin Sebenernya tuh gue pengen banget Jadi kayak Kok gue mau pelayanan ya Iya Ya gimana covid Oh iya Tapi Gue tahun ini sering ngasih ibadah Oh maksudnya lebih dalam Seibadah sendiri Itu Iya Terus gue tuh sebenernya Tapi kayaknya lebih Lebih religiusan lo tahun lalu deh Betul ya Apa karena dulu kalo lo ke gereja aja Iya Karena kan keliatannya gue selalu update gitu kan Kalo sekarang kan sendiri ya Hmm Sekarang sendiri Terus gue tuh pengen banget sebenernya jalan-jalan gitu Kayak kalo di Indonesia Itu kan mimpian gue Iya Terus gue kayak mikir Gue pengen bikin Youtube Tapi gue tuh kayak masih banyak mikirnya gitu sih Kenapa sih gak mau buka Youtube Coba kita tanya teman-teman di showroom bagaimana Ya kasih Gue tuh gak pede guys Gue tuh gak kayak Nadila yang kayak Gue mau ini Gue bisa gitu Guys Jawab ya Itu bisa kayak gimana Bisa voting Rahel harus buka Youtube Apa enggak Kalo misalnya kalian vote nomor 1 Itu artinya yes Kalo enggak Nomor 2 Oke Oke Pilih ya Gimana caranya Nanti kalian Gue bisa ikutan Ini gak mereka yang nonton Kalo yang kuning Berarti lo Harus buka Youtube Nah terus Gue tuh disuruh Nadila Oh buka Youtube aja Dulu kan lo jerawatan Ya bener kan Lo hearing cerita jerawat gue Itu tuh ceritanya gak segmented gitu loh Buat orang-orang cewek Bahkan cowok juga ngalamin kayak Mereka break out Dan lo tuh Maksudnya hasil nyata Dari perjuangan keras lo selama bertanggapun Gua gila kalo kalian tahu Iya Bahkan dia tuh nangis 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 gara-gara jerawatan Sering kan Nangis gara-gara jerawatan Iya Muka gue celik banget Iya Gue kayak beauty and the beat Temenan sama Nadila Gimana masalahnya tuh DJ-nya Gimana ya Gue gak pernah sih ngerasa cakep Ya gimana Kayak secakup-cakup sama gue Kalo pas gue DJ-nya Jadi tuh gue gak pernah ngerasa cakep Kayak bener-bener gak pernah Mungkin gak ngerti ya Ini termasuk insecure Apa enggak Karena kayak gue dikelilingi banyak cewek cantik kan Jadi kayak Gue ngerasa yaudah biasa aja Gue tuh gak spesial gitu loh Berarti Berarti banyak lo yang bikin kayak gitu Gue juga bikin kayak gitu Iya kan Gue bener-bener jadi tuh Kalo misalnya orang mau nge-share foto gue Mau gue gimana pun Mukanya gue gak peduli Kayak Ya udahlah Ya udah lah Muka gue gitu Mau gue jelek kayak gitu Mau gue cakep kayak gitu Segitu doang Bener sih Bener-bener Jadi jatohnya Ya bukan insecure lagi sih Kayak lebih Ya udahlah Di atas langit masih ada langit gitu Di atas langit masih ada langit gitu Homet Di atas langit masih ada Shani gitu Kan jadi kayak Iya Bener gak ada Bener gak ada apa gitu Cateri kg Bener gak ada Cateri ya Ada Cateri Cateri Ada Cateri Ada Cateri Ya udah gitu loh Gua berharap tuh vibesnya kebawah gitu, mungkin gua terhadap cantik kali ya Tapi bukan DJ Gatti, tapi bukan DJ Gatti Oke nih, wah hasilnya 77% Rahel harus membuka Youtube Channel Nanti kita ngomongin Adila ya di Youtube aku, jangan lupa subscribe Terima kasih ya, kalau kalian udah voting Tuh kan, 77% Rahel, berarti lo tuh harus buka Youtube Channel Dan lo harus ceritain pengalaman-pengalaman lo Yang sangat menarik, Rahel cakep lah lo ini Asyik Self acceptance, iya sih jatuhnya kayak lebih yang menerima gitu Kayak, yaudah mau gue ngapain lagi sih gitu Kayak muka gue emang gini-gini doang Itu titik balik dimana gue mau ngapa-ngapain rambut gue DJ Gatti Dulu tuh gue rasa, enggak gue cantiknya tuh kalau gue digerai Terus ya menjak gue kayak, mau gue digerai, mau gue dibotakin, muka gue gak berubah Tentu kayak gini Terus karena gue kayak, yaudah gue nenein aja Makanya gue juga orang yang gak mikirin angle kayak Yaudahlah mau gue dari sini, mau gue dari sini, mau di sini Muka gue tuh kayak gini doang gitu Mau gimana lagi Karena ada orang yang kayak fotonya dari sini aja Fotonya dari sini aja Atau bahkan bikin video deh Ama Rona, ama Siska Wah ribet banget Kayak harus di sini, harus di sini Tapi kadang gue tuh ngerasa ya, cewek-cewek yang kayak gitu tuh Lebih banyak disukain Karena Karena mereka menjaga itu Oh iya sih Mereka memperlihatkan hal yang baik Kalau kita kan gak peduli Iya Jadi mungkin Yang suka banget sama kita, orang yang tau banget kita aja Iya sih Kayak misalnya Tapi gue ngerasa gitu sih Iya kan Kayak temen-temen gue Ngeliat gue di jeketi Kayak Lo beda banget gitu Kayak Iya sih kerja ya Dia bilang gitu Tapi kayak Engga sih gue Ya gue tau lo lo kayak gimana yang gak di jeketi gitu Padahal maksudnya gue sama aja Cuman kan Mungkin karena gue centil Aslinya gue cuek banget Parah cuek banget Kadang gue makeup aja gue gak pede Gue menaiknya Gue main pake makeup kayak gini gak apa-apa gak sih gitu Secuek gitu Padahal mah gak apa-apa ya Makanya orang-orang di luar juga makeup makeup aja gitu Iya makanya Barang lebih tebel dari jeketi Iya makanya Jeketi tipis banget makeupnya Kalo untuk ukuran orang-orang yang Mestinya suka menampilkan mereka di kamera ya Kayak jeketi tuh natural banget Natural banget sih Kayak buat kemul gitu ya Iya kayak buat kemul anak biasa Kayak mana kemul Makanya Terus Kadang gue suka liat yang kayak makeup Apa sih Makeup influencer gitu Kalo kemul kayak Mereka bilangnya Apa sih Tutorial makeup mereka jalan-jalan Tapi kayak tebel banget gitu Tebel banget ya Berarti kayak Oh berarti emang di luar sana tuh Standarnya sih kayak gitu Kalo kita tuh Lebih baik Sebenernya sama aja ya Gita Sama standard di luar Iya Terus gue tuh dulu suka Eh gue tuh dulu inget banget Waktu jaman gue masih trainee Belum masuk tim Kak Kinal tuh bilang kayak Iya lo tuh kalo misalnya di JGT Ya udah professional Jadi member Kalo di luar ya udah Ya udah lo Hidup lo gitu ngerti Iya Jadi kayak jangan ngerasa lo artis Dilingkungan lo gitu Oh iya Nah terus gue Tapi gue tuh kayaknya Terlalu Merasa Gue buka cek apa Sapa gitu Jadinya kayak temen gue tuh Kadang suka kaget gitu Kayak misalnya kayak Emang lo mau Kayak naik motor Terus gue kayak Oh iya Kayak dulu Oh gue pengen bawa motor temen gue Terus sebenernya kayak Lo bisa bawa motor Gue kayak Apaan sih Ngerti gak sih Iya Terlalu cewek sejatohnya Kadang malah orang-orangnya jadi Apa ya Kadang mereka jadi gak enak sama kita sendiri Iya Padahal kita nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iya Malingan gak sih Mendingan gue makan di abang-abang 15.000 Udah enak lagi Iya Udah enak Jadi Sebenernya enak Jekiti ya biasa aja Biasa aja Mungkin Pada tahun 2013 Itu luar biasa Iya sih Pada tahun 2013 Kayak kalo di sekolah Udah keren-keren Masa dulu kayak Kim Kardashian Iya Gini Kak kemarin di dasyat ya Kak kemarin dasyat Kak kemarin di inbox ya Terus gue jawabnya kayak Engga aku kalau di dasyat Coba tutup dasyat terus gue inget banget yang jamannya Kita ke YKS mulu Yang joget-joget gini Di geret 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 Gue pas gue gaya Sebelah banget Gue malen banget sih Tapi dulu tuh kita Tapi kalo dipikir-pikir Kita ngerasa gak sih Kita tuh biasa aja kan Iya Tapi Tapi kemarin gue Yobrol maka saktia Kayak Sebenernya dulu tuh orang lihat kita Kita keren kalo ya Kayak Apalagi jaman-jaman Maksudnya kita suka seminggu tiba-tiba di kota apa Terus di kota apa, pasti temen kita rata kayak Buset nih orang, sibuk banget Tapi karena kita yang jalanin jadi kayak Cengok kayak Emang gue kenapa? Kadang jadi kayak lupa Sadar sama diri sendiri gitu Gue tuh sebenernya ini loh Sebenernya pencapaian gue tuh udah banyak juga sebagai seorang manusia gak sih? Tapi kita kadang Gak tau ya Apa mungkin karena di Jeketi Jadi kalo gue ngerasa kayak itu tuh emang udah diberikan ke gue gitu loh Maksudnya? Kayak gue bisa ke luar kota, kemana-mana-mana Maksudnya kayak udah di Jeketi? Itu tuh emang udah programnya dari Jeketi gitu loh Bukan kayak karena guenya Oh enggak maksud gue Kita kan jadi kayak lupa gitu Karena kita kan jalanin aja Apalagi itu udah kayak rutinitas kan Saal bertahun-tahun kayak gitu Jadi kita ngerasa kayak ke Bandung gak sih? Surabaya tuh kayak deket banget Sumpah sih Surabaya dulu Gue bisa kayak tiap minggu ke Surabaya Gue udah kayak gak mau lagi Maaf foto Surabaya itu Karena udah sering banget kayak Udah sampe enak banget Surabaya Surabaya Tunjungan Plaza Mall Galaxy Udah kayak Lo ngasih tenter seminggu di Surabaya Iya 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 Anak Surabaya banget Bebek Sinjai Gue bebek Sinjai sih Mantap banget Itu kayak yang paling wajib gak sih? Tapi gue kalo soto lagi gue udah gak enak Iya gak sih? Bahkan kita di Surabaya bener-bener kayak di Bandung Pernahin jalan kaki nyari tempat kopi Iya Oh iya Surabaya Surabaya Sudah baik Yang kita pesen catat Yang gue dari malam masuk Armin Terus kaki-kaki nyariin Iya Kita kayak bandel banget ya Sumpah Kita gak bilang siapa-siapa coy Kita tuh emang terlalu Apa ya Isi duing gitu loh Kita gak takut itu di kota orang Iya Kita kayak jalan-jalan seri Bahkan jauh Jauh banget guys Jauh banget Soalnya emang hotelnya tuh agak jauh dari pusat kota ya Iya Tapi kita kayak foto di pinggir jalan Iya Seru banget ya Seru banget sih itu Itu terakhir gue di Catree kan? Iya Terakhir lo di Catree Terakhir gue sih Iyaiyai Makanya dia nyariin kita Ih seru banget sih Seru banget Sebenernya jagit itu seru banget tau Seru banget Eh tapi tergantung Lo ngejalaninnya juga Menurut gue Kalo Vy kita asik sih Kalo Vy kita asik sih Tapi kadang kita tuh Upa diri Upa diri Kita hampel lupa kayak Ada orang lain di sekitar kita Kita kayak Iya Tapi kita asik berdua Iya asik berdua Makanya Akhirnya kita kayak harus jawab pertanyaan dari sini deh Oh Cari deh Yang mau ngejawab Gue mau liat liat Nah ini kan pertanyaan buat mana? Engga Itu kan gue bilang Gue sama siapa Nah kalo main kerangka pas perform Salara itu dia mau kemana? Tolet atau food court Kenapa food court sih? Itu kan perform off air terakhir lo gak sih? Iya itu Tapi lo tutup dengan gila Kebodohan Lo tau gak sih gue Fyp di tiktok Gara-gara video itu Oh iya Wow selamat Seru Eh tau dong gue orangnya Gara gue makin famous Hahaha Filmnya kayaknya Gampang banget gak sih viral di tiktok Kayak semuanya Bisa yang kayak sehari viral Sejam lalu dia Nah ini semua Lo tau gak sih berita-berita Di tv akhir-akhir ini Yang super duper gak penting Apa? Dia bilang gini Nitip tolong tanyain Apa bener Lesti pasang behel Sama apa bener Trilly makan pake piring Hahaha Iya kenapa ya berita Kayak gitu Karena gak ada lagi gak sih? Kayak menurut gue Karena di tuntutan pekerjaan terlalu banyak gak sih Kayak lo dituntut satu hari Harus Iya 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 Bikin berapa berita Jadi kayak Semuanya aja Jadi gak baru kualitas Ini Trilly mau makannya per sendok apa Pake apa Trilly makan pake kaki Coba gue Bodo amat Coba lebih sering bikin malu Kalo lagi main Atau jalan-jalan keluar berdua Sekalian kasih ceritanya masing-masing satu Biar saling spill Malu-malu Malu-malu Kayak dia tuh ketinggalan tasnya di toilet lah Wah itu udah gak bener banget Kita kayak udah mau cabut Tas gue Tas gue di toilet Iya Bahkan di toilet Jadi kita ke toilet Dulu baru kita duduk Nah berarti selama kita duduk Itu tas ada di toilet Gue gak ngerti lagi Iya banyak banget tuh kalo orangnya Konyol-konyolnya Gue sampe lupa Gue gak bisa sih Kayak inget Iya sih Emang lo banyak banget Kayak gue bisa ke blut tipis Terus gue kayak NUT Kayak coge-coge Rauhnya Rauhnya kayak gini Masih Ke blut tipis Kayak udah gak tahan banget Iya Kalo Nadila apa ya bodohnya Aku gak enak coba dulu inget-inget deh Bodoh lo Apa ya Nadila tuh Ketinggalan paling gitu-gitu Nadila tuh gak bisa dia pembawaannya juga serius Kayak Enggak kan Dibodoh-bodohin juga Enggak Enggak Tapi gue suka ke langsi juga kok Kayak gue suka ke langsi Enggak soalnya Nadila tuh kalo misalnya dia ngelakuin hal yang memalukan Dia tuh bikin kayak Oh yaudah Jadi orang kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu Kayak Mati Langsung kayak Oke yaudah Gak apa-apa Nih anaknya udah yaudah Gak apa-apa Gak apa-apa gue malem-malem Oke Kayak Pengen di Apa? Dibumpuin juga kayak Diceng-cengin juga gak bisa ya Terus dia kayak Iya Terus Ya gimana Orang juga males kan Kalo dia kayak gitu Jadi kayak Dia biasa aja Apa ini Bareng aneh Top 5 rock band versi kamu Local top band international Bahas tuh Lu apa? Gue Apa ya? Slang Slacker juga Itu bukan Bukan slang Serius? Itu bukan slang Itu siapa? Itu yang rambutnya Gritingnya gitu loh Slang Itu bukan slang Itu bukan slang Itu bukan slang Cuek banget Emang lagu tuh cuek banget Ya soalnya tuh kalo udah ilang Atau udah gimana Ya udah mau gimana lagi Jadi Ya udah lah Kalo gue gak cuek Lagu gue itu kayak Mana ada aku cuek Apalagi gak mikir Itu serius tuh Oh yang udah bubar itu ya Eh maaf Udah Gue serius ya Gue serius ya Ya udah Apa nih band rock gue Gue yang pertama sih Radiohead Yang kedua Hmm Kayaknya The Strokes deh Yang ketiga gue suka dewa 19 Keempat Gue lagi suka di Adam sih Yang kelima red hot lah boleh Lu apa? Dia tadi slang Sampai 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 Bagus banget tuh tentang kehidupan Bukan tentang cinta Jadi kayak Hmm Suka banget Makanya lagu Jageti tuh lah Kehidupannya selalu bagus gitu lah Gue ngerti lagi Tapi kayak bersyukur banget ya Tuhan bikin Jageti Terus kita masuk Iya ya Karena kayak Jujur aja Kayak gue gak pernah Gue gak punya saudara yang sedeket gue sama member Jageti gitu loh Kayak gue lebih ikut sama member Jageti Gimana dong Bener 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 Tapi kayaknya emang Orang yang paling Yang bakal paling deket sama lo tuh emang bukan saudara daging gitu ya Iya Kayaknya temen temen Kayaknya malah temen gitu ya Karena emang yang paling nyambung gitu gak sih Karena kayak Kalo sama temen kan kayak Gak ada batasan kan Hmm Semua gak malu gitu loh Hmm Dan kayak kalo lo ceritain Itu mah jadi beban dia juga kan Iya 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 Dan gue tuh enak ya cerita sama temen Kayak Ya udah gitu Dan maksudnya gue suka sama temen-temen gue yang sekarang Kayak Rahel Vini gitu-gitu Kayak misalnya mereka khawatir Tapi kayak Mereka nasehatin Tapi mereka gak intervensi gitu loh Iya bener Karena Oh ya udah gue ngasih tau loh Terus Terus Ya udah itu kan hidup lo lagi Kayak kepilihan Hidup lo Gue gak akan ngejudge lagi Tapi banyak banget tuh sebenernya temen Temen-temen gue sih ya Ya kan ngomongnya Kayak kalo ngasih tau tuh kayak Maksa Gue juga gitu sih ya taunya Maksa Maksa Kayak jadi menghakimi gitu sih Padahal kan terserah dia yang hidup-hidup diri Dari orang lain gitu loh Kan kalo ginjik itu suka dikasih surat gitu kan Kayak pengantar Nah mereka kan suka kayak Makasih ya Kayak Itu sih yang gue gak dapetin Dan gue ngerasa banget Gue kehilangan hal itu Kayak Gue tuh Dulu suka ngerasa diri gue tuh kayak Tendal Oh enggak bukan Enggak bukan Justru kayak Ih gila ya kerennya Gue siapa sih Tapi kok orang bisa kayak gitu ke gue gitu Nah sekarang karena Mereka kan maksudnya ada yang kayak Setelah gue keluar Enggak dukung Atau ya udah gitu Sama-sama berhenti gitu Jadi gue ngerasa gue gak dapetin hal itu Yang kayak Oh gue inget Walaupun gue kayak lagi susah atau apa Tapi ada orang yang Gue bisa bikin orang kayak gini Jadi nyemangetin gue juga gitu Setelah keluar bener-bener gak ada sih Mungkin itu yang bikin beda JKD sama orang lain juga gak sih Sama grup-grup lain Ya mungkin mereka juga bingung kali Kayak penukaran value Akan diri sendiri gitu Tempatnya gimana ya JKD tuh Enggak hebat Terus kadang gue suka pangan fans-fans gue yang kayak Kalo gue inget ke teater kayak Hali-hali 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 Tuh kan dia mah suka mau Padahal mah gak apa-apa masih Kayak lagi Covid Tiba-tiba aja kan Enggak bisa aja nanti Oh iya boleh Tapi lu kan kayaknya suka yang Emang gue siapa Ternyata emang gitu Kayak Ya padahal kan memang yang penting Ada yang ngikutin Tengerti gak sih Ya emang ada orang yang mau ketemu sama lo Gitu Ya ada Yang gak tiba-tiba lu capek Kemarin gue coba Ada yang ngediang gue gini Kalo gue kesel Kan gue Ini story di Kopsen Pondoklapa Kalo gue kesana ketemu lu gak Terus kayak Yaudah kesini aja gue udah mau pulang Terus dia mana Terus dia kayak Ya guestartnya pulang Dia bilang guestart Terus gue bilang Ya start banget bang kayak gue lari Selama lari Selama lari Selama si start Hahaha Kasian Eh kemarin kan lu juga sempet Mid and grid online Podcast Berempat Iya podcast Gimana pengalamannya seru gak? Seru Tapi Kan itu kayak Sebenernya Kontrak gitu Ada kontraknya Jadi kontrak udah selesai Kayaknya buat yang nanyain Podcastnya mana Podcastnya udah selesai guys Karena kontraknya udah selesai Berapa sih? Itu kontraknya per Berapa episode Per 3 bulan 12 episode Kalau gak salah 4x3 12 episode Lebih gak sih lu? Iya 24 episode kan Oh lu udah 6 bulan Eh 24 32 Aduh kok gue lupa sih Iya Pokoknya cuma 6 bulan doang Dari Februari Sampai kemarin Terakhir Iya Terus kira-kira lu keluar gimana? Lu udah ada planning apa? Udah dong Udah pas lo fans lo? Belum Rahasia ya masih rahasia? Mereka taunya gue jadi PNS Gak coba sih Karena nilai serius PNS adalah jalan mida Maksudnya gue tuh jadi PNS tuh Gue kayak jadi ngebacandain nyokap gue gitu loh Sebenernya Karena nyokap gue tuh kayak Gak kita harus beri sebawahi dulu Kayak sebenernya gak ada yang salah dengan PNS Enggak gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada Kayak bagus Bahkan masuk Langsung lead juga sejujurnya Susah banget kan Kayak dari puluhan juta orang yang mau jadi PNS tuh cuma adeknya Bahkan sampai Seribu gak setiap tahun Orang sampai ini gak sih? Apa? Less Bertahun-tahun Setahun kan biasanya Tapi sebenernya kalo buat cewek jadi PNS tuh kayak Aman banget sih Iya Lo udah tau lo nanti dapet berapa Berangnya kapan Jangan Terus kayak PNS lo dapet duit Gitu kan Tuh kan Kita ujung-ujungnya kita pikir mimi lagi Kayak buat anak lo juga enak Iya Di lo juga enak Tapi kan Balik lagi ya Beda kan lo itu Beda-beda Iya Ya gue Kalo misalnya jalan gue kesana Ya udah Engga Engga Bulurah Formatnya pada bulurah Formatnya pada bulurah Saya Dedy Kayak kantor camatan sih Camat ya Istri camat Iya Macam Engga soalnya nyokap gue tuh dari jaman kakak gue Kakak gue kan dokter hewan tuh yang cewek Tetep pengen PNS Sampai gue anak HI Tetep pengen PNS Oh ini aja Wah nanti kenapa gitu Mbak-mbak yang urus administrasi di kecamatan Ya makanya kan Cuk-cuk Ya makanya kan Kenapa tetep masih PNS gitu lo Ini anaknya di jauh-jauh ke Jakarta gitu PNS Gitu Iya kenapa sih gitu Terus Ini PNS Ya udah lah ya Biarkan itu menjadi sebuah kejutan Betul Gak tau sih Sebenernya juga Yaudah cepet dulu lah Soalnya sebenernya gak tau kesempatan yang di luar itu seperti apa Kalau kita emang beneran gak keluar Bener banget Bener banget Dan kadang Emang ada orang yang nawarin kita Pas kita di JKT kan enggak Pasti lewat orang lain dulu Jadi kita sebenernya gak tau apa yang kesempatan kita punya Bener-bener membuka diri sih Iya beneran gak keluar secara langsung Gitu Tapi apa sih Kan ada nih member yang pilih ambil sosmed JKT nya dan enggak Kenapa lo pilih ngambil Jadi ceritanya gini guys Dulu kan gue sempet dapet film tuh Film horror itu Iya Nah terus gue mikir kayak Ehm Aduh nanti kalo misalnya gue Apa namanya Promo-promo film Ehm Nanti gue takut Terus gue dikit Tadinya gue gak pengen ambil sih Kenapa Oh iya iya Gue gak pengen ambil Pokoknya Gitu deh pokoknya Akhirnya Ambil ya Jadi gue kayak ngerasa Itu balik lagi ke yang gue pikirin Tadi di Allah Mindset Semua terjadi karena suatu alasan Gue yakin itu ada alasannya Tapi lo ngerasa Seneng gak lo ambil? Karena menurut gue itu banyak kenangan gitu sih Nah iya itu juga sih Bukan maksudnya angka followers ya Angka followers kan maksudnya Maksudnya bisa dibuild lah Kalo misalnya emang lo Beli juga boleh Atau ngapain Kayak lo Gitu tuh jadi DJ gitu kan Jadi gamers Jadah sih Jadah sih gamers Jadi kan maksudnya kalo followers ya Bisa lah dengan sharing bedanya Tapi bener sih Kenangannya juga sayang banget Kayak Kalo misalnya Liat-liat archive Soalnya udah lah Kayak Ya ampun 2016 kita punya Tapi kan Iya sih Bener 2016 Kayak ngetek-tekan kita yang dulu-dulu Kan juga masih bisa dilihat kan Itu sih menurut gue yang sayang Kayak kalo misalnya gak itu tuh Males lagi nyari-nyarinya Ngeliat-ngeliat dia Iya Instagram tuh kayak galeri hidup kita banget Iya Gimana Apa ya Disini gak bisa naik langsung Bisa ya? Bisa ya Kayak plakart gitu ya Oh iya Ini Gini aja Gini aja Udah Comment Film apa ya Dubes juga PNS Nah iya Oh iya Banyak sih Jadi PNS Tapi kayak Ya udah Dikali plakart Apa komen Gue gitu Abis Deket amat Wow Buat podcast sendiri aja Rencananya juga gitu Pengen bikin podcast sendiri Tapi Banyak banget Banyak banget Dari di Youtube aja sih Kalo di Youtube kan udah pasti dibayar Sama Youtubenya Kalo di podcast kan lo harus cari sponsor dulu Iya sih Bikin lagi sama Nadila Nadila mau solo karir guys Jadi PNS Gimana gue cek aja Selain solo Selain solo Naknya pemungkas banget With PNS Kok gitu sih Kenapa ada work-work-worknya Kalo PNS Emang kenapa PNS tuh bagus Dan susah Masuknya jadi Jadi Waktu itu gue pernah kan ke TMLU Ada orang yang Dia bilang Dia daftarnya 15.000 orang Yang keterima cuma 1.500 Admit 10% doang Gimana coba Itu susah banget kan Pengen es Apaan sih Budek PNS Pengen es Jadi waktu itu si Ajizi ngomong gitu Kan lo bilang Jadi PNS Apaan Kak PNS Itu orang kocak ya Iya kocak Coloss banget Cantik banget lagi Besel Pegawai negeri Sudirman FX Nih Katanya Ada yang nanya nih hal di twitter Emangnya beneran Masih mau punya fans Gak risih dan annoying Kalo udah jadi member Tapi masih di-dollin sama orang lain Gimana nih Oh udah gak jadi member Menurut gue gimana kayak sebenernya harus gimana ya bukan yang ngefans dalam arti kayak didukung suka banget gitu kita kayak lebih kayak soalnya kalo mungkin kayak lo didukung juga dalam hal apa gitu kayak emang lo siapa? so thankyou misalnya lo tanya lebih kayak ini gak sih bisa menginspirasi orang kayak misalnya dari sharing kehidupan gue ternyata orang jadi, eh dia aja gitu ya kenapa gue engga eh kemarin dia kayak gini loh bisa jadi bermanfaat gitu intinya hidupnya gitu kayak misalnya gue suka, gue dikatain biarawati Ci dia selesai covid jadi biarawati ya gara-gara gue sering share ayat al-akitab tapi itu bagus kan tapi temen-temen gue yang ketemu gue di tahun korangan Ci anak tahun korangan banget kak dia bilang begini makasih ya gue baca al-kitab jadilah story terus gue kayak wow yang baik kenapa tidak perlukan besok gue share al-quran terus gue cari al-alagi ini kitab muda enggak ya apaan sih semua orang kan udah radius apalagi nih ya aduh aduh mereka kan pada kayak sumpah 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 oh nanti katanya apa kabar nanti dateng gak ke Lashona juga dateng gak sih bingung sumpah bingung tuh karena Lashona bagi covid kan kayak gitu cuy kayak kemarin dateng aja kayak kayak gitu iya sih gak enak lagi covid takutnya gimana sih orang kan semua sekarang insecure masalah kesehatan jadinya kita dateng petatang-petandeng juga kayak kayak gaya gue capek gitu ngerti gak? kalau kemarin tuh emang susah sih karena kan kita di gedung orang di gedung orang maksudnya di RCTI plusnya kan dan mereka juga regulasinya kayak petat gitu tapi kan itu mah nyangkut kesalahan banyak orang juga makanan-makanan gitu soalnya kan mereka yang dateng kan hilir mudik banget kan tempatnya terlalu umum gitu di TV kayak tiap hari orangnya ganti gak sih kayak siapa dateng-siapa dateng jadi kayak harus ketat gitu pake hijab dong segi banget tadi lah pake hijab ya gue gak ada hijab pake dirumah nyokap gue kan nyur gue pake hijab gini ada selain spill apa tadi? yah ilang dong eh mana tadi? eh staff kali apa sih show-nya jiko eh udah jiko lo dulu apa? seperti bintang aduh enggak banget ya jiko gue pokoknya seperti bintang bersinar seperti bintang bersinar yang serangi malamu aku Rahel gue tuh sebel banget deh tau gak gue mikir apa? setelah gue pikir-pikir ya bintang bersinar terangnya malam-malam doang tau gak gue kayak apa? gak jadi gue tau sih hahaha tuh gue tuh gak bercanda-bentang doang gitu parah tapi kita terasa itu job saja jadi kayak tapi tuh lo gak rasa gak pas akhir-akhir lo di jacket itu terasa selalu menyenangkan kalo gue sih selalu menyenangkan ya akhir-akhir ini gak tau kenapa kayak yaudah gue pengen seneng-seneng aja gitu bahkan kemaren tuh kan gue tiba-tiba ganti blocking dan gue tuh baru dikasih di hari H nya kan gue tuh udah ngetik gitu loh kayak aduh kok dadakan ya gue pengen kayak aduh kok dadakan jangan dadakan dong lain kali tapi gue kayak gue hapus terus gue yaudah kayak let it go gitu gue udah pengen yaudah deh gue udah terakhir nih gue udah mau seneng-seneng aja karena terakhir-terakhir tuh kayak merekanya makin unyu gitu gak sih? iya ya? makanya kayak klingi, nempel-nempel kayak jadi sweet banget ada apa kenapa aku mau keluar kamu sweet ditahan bahan iya terus fans nya juga jadi kayak mel-mel iya jadi kayak aduh kayak gue tuh hari H bener-bener H malemnya sebelum hari H gue grade last show gue gue tuh bener-bener gak bisa tidur sampai jam 5 pagi karena pikirin gue siap radu kayak antara seneng, sedih terus tuh gue ngerasa pas gue cabut dari JKT gue tuh lagi seru-serunya gitu tapi gue emang ngerasa sih setelah gue ngomongin grade gue ngerasa lepas banget di JKT jadi gue kayak ya gitu lepas mungkin karena mikirnya udah mau keluar kan iya 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 jadi kayak gue mau nyeplos apa aja gue mau ngelakuin apa aja gue kayak gitu deh parah ya soalnya gimana ya itu sih perbedaan gue dengan Adila juga karena Adila tuh kan tau gitu tujuan arahnya kemana kalo gue tuh bang pasrah emang di JKT aja gue tuh kayak yaudah gue kalo temen juga rival tapi gue gak bisa gue temen gue gitu kalo lo maju yaudah gue seneng gue gak berusaha memajukan diri gue juga iya sih makanya yang kayak kemaren waktu Sosenkyo kemaren tuh kayak fans-fansnya tuh banyak yang gimana nih semoga akustik bisa masuk bareng ya gue juga berharap mereka bisa masuk bareng tapi kalo Sosenkyo kayak gue tau ini tuh perjuangan gue sendiri iya sih bener-bener kalo Sosenkyo yaudah ini tuh emang perjuangan gue sama fans gue jadi gue bukan sebagai akustik lagi pas Sosenkyo gue tuh sebagai Nadila aja beda kayak beda segmennya lah kalo akustik ya emang kita berempat gitu tapi pas Sosenkyo ya kita adalah masing-masing individunya betul betul kalo momen-momen yang paling lo seneng lo pas dijekit apa? gue suka banget gue receh apaan? gue receh gue suka banget kalo lagi latihan yang kayak buat konser rame-rame tapi pas lagi gak latihannya ya pas lagi tanda pusing jujur kalo gak latihannya kan kita kayak ketemu semua temen-temen kita jadi kita kayak bahkan kan ada beda tim ya sampe seru terus kayak nontonin performa tim lain juga kan pas GR kemarin gue untung masih sempet yang konser terakhir itu karena tahun ini cuma itu doang kan jadi seru banget itu tuh bener-bener seru banget tapi hektiknya masih karena bajunya juga wah gila sih ganti-ganti mulu apalagi yang member-member yang mau grade itu kan mereka tuh perform terus mereka tuh dimomoknya ya gitu kan itu kan kayak beda orang perform mulu jadinya itu sih kayak seru tapi lo lo ngerasa gak sih maksudnya pas lo di JKT terus temen-temen lo tuh gak kayak lo gitu loh temen-temen lo di JKT tuh gak kayak lo kayak cara pemikirannya iya sih gimana jadinya sombong ya tapi menurut gue gue jadi kayak ini bukan sombong ya guys maksudnya based on experience gue 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 jadi ngerasa lebih bisa menghargai orang lain karena pertama kan kita udah produktif dari usia muda ya bu kayak udah menghasilkan juga jadi kayak lebih menghargai orang lain terus kan ketemu banyak orang juga jadi kalo gue sih jadinya cepet baca orang gitu loh kayak oh nih orang orangnya kayak gini cara ngatasinnya gini gitu nah kalo misalnya temen gue yang nge JKT gue ngeliatnya ada beberapa yang emang udah dewasa maksudnya kayak itu tuh udah tau ikungannya dia juga kan ikungannya dia juga terus ada juga yang kayak baperan gitu sih yang kayak gue sampe yang kayak hah kok lo kayak gitu sih kayak kenapa manusia bisa kayak gitu cuman gue mikir-mikir ya mungkin backgroundnya dia bikin dia kayak gitu gitu jadi kayak beda banget sih tapi kayak misalnya di JKT lo jadi tau banyak hal kan nah mungkin mereka taunya baru di lingkup umur mereka aja ada yang kayak dari SD sampe SMA ya udah mereka taunya yang ada di SD sampe SMA sedangkan kita di JKT udah ketemu orang kuliah orang kerja terus kayak iya bapak bapak ibu 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 anak kecil jadi kayak tau banyak hal gitu kan jadi kayak bisa oh iya berarti ngertiin aja lah dia kan cuman taunya di lingkup dia segitu doang iya 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 tapi itu bukan sombong ya guys maksudnya emang kayak bukan kayak sosok dewasa iya bukan sosok dewasa juga karena emang kayak yaudah pengalaman dia segitu pengalaman gue juga segini gitu iya emang beda pengalamannya gak sama umbaran umbarannya gak sama ya iya iya betul-betul iya iya betul-betul gimana ngeliat kita gimana ngeliat temen-temen kita yang udah gajian member itu kayak sekarang dewasa harusnya gue ngasih engga kalo lu tuh kayak pasti runtang-lantung kan kalo lu ngeliat gimana kesaknya iya bahkan udah udah tunangan coy hari ini selamat kesaknya supaya dia tuh saksi hidup eh gue saksi hidup dia dan runtang-lantungannya dia iya 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 tapi dia tuh keluar cerita ke gue katanya kayak iya gue tuh ada tuh dimasa dimana gue tuh males banget jadi orang yang males kayak bangunnya siang terus gue pergi belanja doang ten hari kerjaannya cuman setelah dia kan sempet kerja tuh kemarin setelah gue berhenti kerja dari situ gue tuh jadi mikir kayak ngapain gue di rumah doang gitu kan dia jadi rajin banget sekarang gue mau ngebat bahkan dia sekarang jadi business woman kemarin gue ketemu sama fans jepang gue terus gue jawab dia kan terus dia kayak ngomongin bisnis gitu kalo fans jepang terus dia kayak katanya gini eh beda banget ya satya saya gak pernah liat satya ngomong kayak gini ternyata ada sisi satya yang kayak gini iya 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 gila kesakir keren banget sih betul sih daibak kalo kata orang korea kalo Kalidia gimana? kalo dia jujur gue udah jarang ketemu Kalidia iya sih tapi setau gue mereka juga kayak mereka tuh emang udah dewasa ya dari dulu jadi kayak kita tuh ya pasti expect mereka tuh ya bakal baik-baik aja setelah keluar pun kayak mereka pasti bisa survive dan ya udah emang orangnya lurus- lurus aja juga kan dalam hidup dan kayak menurut gue lebih dewasanya lagi karena mereka gak keep itu semua diri mereka gitu loh kalo kayak gue menadilah kan masih ada bucil-bucilnya kalo kata-kata eh masa gue iya gitu kan kayak lepas semuanya nah kalo mereka tuh kayak oh yaudah kayak tau mana yang harus diceritain ke orang lain iya betul-betul tau memang mana yang harus diceritain ke diri sendiri keren tau iya gue pembet kayak gitu tapi gue gak bisa kalo gue tuh sama lu kayak yaudah semuanya iya udah gak ada panggilan lagi iya jadi gue rasa kayak Nadilah tau banget semua cerita hidup gue iya soalnya gue tuh gak takut sih di judge sama lo oh iya sih karena kan lo tau juga banget bakalan di judge iya jadi kayak yaudah lo pun gak akan segimana-gimananya nge-judge gue iya betul gimana itu member bisa tentunya sih? bisa kalo mereka mau kalo gak yaudah oh gitu tuh namanya karakter development mantap oh gitu kak dosen ya? tapi lo ngeliat gak diri lo waktu all jkp kayak gimana sama sekarang beda banget sih Nat kalo mau dibandingin sama sekarang gue bahkan bahkan gue ngerasa ya tachil tachil dulu kan gue gak enakan banget tachil lebih berani sekarang tachil lebih gak enakan dari gue kayak iya cel gak enak terus gue kayak dih ngapain deh lu kayak gitu kayak gue bisa ngomong gitu banget sama orang kayak cuek aja lagi kayak bomat gue kayaknya bisa kayak gitu tapi itu semuanya ngebantu gue tuh Nadila tau guys gue bisa berani kayak gitu jadi kita saling menginfluence hal baik iya 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 gue juga orangnya yang kayak temennya banyak sekarang gue kayak so asik banyak parah terus lebih ya kayak lebih yang bisa basi-basi gitu loh iya iya bahkan dulu tuh gue orang yang bisa pura-pura gak liat orang karena gue gak mau nyapa orang itu gue sering banget yang kayak gue tau nih ini ada orang yang gue kenal depan gue kayak gue bener-bener gak mau liat bahkan dulu ya gue gak bakal bisa sih temennya nama lo yang dulunat kayak gue nanya ke Nadila terus dia buang muka emang keren keren kayak kamu ya emang terus dia kayak cengok terus dia kayak terus gue kayak wah gila sih ini orang wah debak buat sih kok bisa ya gue gak tau sih siapa sih yang mau ngebalo kayak gini ya Katie ya parah sih di Katie yuna gila jiko apaan sih jiko kenapa jiko mulu open yang bagus sekarang kok dia kehilangan- kehilangan gitu sih karena dia kayak ke scroll terus gitu loh suara lo kok beda ya lo udah pubertas gila gila nih minum boy oh karena lo bantuk-bantuk mulu gue gak mau jadi jawet aja bansi kok bansi kayaknya jadi jawetnya susah tau susah banget saya perlu dukung eh tipe cowo Nadila Marahal asik udah mau keluar nih ngomongin cowo nih ya Allah lah tipe cowo lo yang sekarang gimana gak mau ngomongin cowo ngomongin cowo hidup tuh gak mulut tentang cinta ee iya gak sih susah menurut gue ya jadi jawetnya tuh susah banget karena produknya nih ya bisa protes terus cewek ngerti gak juga ya pusingnya sih jejer galak udah galak ribet banyak mau terus moody lo bayangin deh coba lo jualan jualan air mineral tapi bisa protes dulu tuh gue sering banget air mineralnya dulu tuh gue sering banget kalo misalnya latihan yang all member yang kan berisik banget tuh kan backstage gak terlalu besar ya untuk kita seluruh member iya terus kadang tuh kayak lo denger nyamuk di kuping lo tapi banyak banget gak tuh kayak nyaw 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 gue sempet kayak bikin gue gak mau punya anak cewek gue kayak pusing sumpah ya kan apalagi jadi staff kayak terus ada member-member yang suka kayak bangor bangor kayak kita yang suka ira rebo-rebo suka gak izin kalo mau cabut kalo di luar kota suka jalan-jalan sendiri parah banget tapi kan yang penting selamat tuh yang penting kita bertanggung jawab iya sih yang penting itu sih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan nih kita keluar sendiri pokoknya manager tau kita udah ada di kamar hotel lagi iya dan kita tuh pasti kayak oh jam 5 misalnya harus udah siap-siap misalnya udah di lobby hotel ya udah jam 4 kita udah balik gitu kan yang penting gak kadang kalo manager tau kan kadang kita nyebarang kayak kenapa kalo mau luar terus kadang kita jadi kita yang sewat sendiri apaan sih orang kita sesuai schedule kok gitu iya jadi kita yang bener kesannya padahal padahal maksudnya mereka tuh kan worry iya takutnya kenapa-penapa soalnya di kota warang kan dan dia maksudnya gak ngurusin lo doang namanya juga stone alias batu iya iya kalo sisil gimana lu kan yang masih sering ketemu sisil kan sisil jadi bang gamers lu gak liat rambutnya diganti-ganti udah beli bangku gamers juga emang iya gak tau sih gue gue kalo nyeplos aja ini asbun ya guys gak tau gue ada kak Agnes iya kak Agnes iya lo mau bacain sisil gimana nah yang pertama ada ini apa kalo nomor 1 kenapa juara dia yang paling banyak masih gitu gemes bagi gue gak nanti hahaha bisa enggak gufran makasih kak Agnes kak gufran kak akustik ini kak iyan yang tadi beda ini iyan sadeli tadi iyan siapa ya iyan doang ya tadi iyan sama kak iyan ini 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 ada kak Bira ada kak Reri ada kak Hakim ada hekisang ada hekisang gak tau iyan iyan afas beto iyan saturday gue tau abis itu sunday abis itu ada iyan yaw thank you yang ngedirau 1 oh tadi ada pertanyaan kayak kita ngerencana liburan bareng gak sih iya kita tuh sering banget ngerencanain sama juga versinya sering ngerencana bahkan waktu kita jawabnya tuh rencananya kita berdua ke Bali iya cuman itu kenapa ya jadi bahda kasak dia oh jadi kita tuh kayak bingung gitu kayak ke Bali kayaknya gak mungkin deh karena kita bener berdua doang kayak bingung juga kayak gak ada yang melindungi gitu tapi sekarang kayaknya kayaknya lebih pengen berdua gak sih iya ke Bali pun maksudnya gak apa-apa berdua iya guys takut guys Tajila pernah ngomong kayak gini ke aku kayak kalau nanti misalnya luar kamu menikah terus gue kayak belum ada yang nikahin juga iya gak laku terus dia kayak tapi kita tinggal di Bali aja berdua nanti lu merah anjing lu merah kucing iya takut gue suka cowok eh gue suka cowok iya gak apa-apa jadi udah berempat berempat rame banget gak berantem kedengeran eh kenapa sih kenapa rame banget rumahnya tadi sama anjing sama kucing jadi dia berempat iya kalau gak selesai sampai 6 apa gue bikin showroom aja ya asik iya bikin lah sumpah karena yang sama aja kayak live kan maksudnya yang pakenya ini gak cuma jekiti doang oh iya iya kebanyakan orang jepang sih karena dia baru kan oh iya kan gue orang jepang nih hongjin jepang flores eh iya kemaren lu gimana terakhir ke jalan-jalan kemana terakhir gue jalan-jalan aku ke Jogja ah kok gue ke Jogja terus gue ke Bandung juga ke pengalengan seru banget pengalengan tuh dimana yang baru sih? selatan oh dia tuh bukan lembang tapi udah mulai Garut deh kayaknya oh selatan utara itu udah gue ya? iya mungkin gue gak tau sih sejur banget sih pokoknya itu tuh deket-deket kayak Ranca Upas Ranca Upas Ranca Bali gitu-gitu udah arah sana kalau kalian tau PLTU lu tau gak? iya tenaga uap nah dari situ di Bandung bagus gak? bagus banget kayak bener-bener itu kan kayak musim hujan ya di Pukuna jadi hujan mulu terus gue pas disana tuh seneng banget kayak senyum-senyum gue gak tau karena udaranya segar segar dan udah di Bekasi iya di Bekasi kan lo tau kan polusinya nih liat nih kulitnya perusahaan menyalahkan jerawat dan polisi-polisi di muka bener-bener kayak senyum-senyum lunat karena kayak sekeliling lo tuh hijau semua terus sudaranya juga segar udah segar banget terus kayak gue kan emang serem banget kayak ke tempat-tempat yang kayak harus usaha gitu ya tuh kayak gue kemarin ke Kawah gitu terus kayak naiknya nancak banget terus gue jadi kayak pengen naik gunung mau oh kita juga mencanain mau naik gunung tahun depan ya semoga ya semoga kayak udah bisa naik gunung wuuu abis itu kan gue udah graduate jadi kayak gue udah bisa nge-schedulein sih seenggaknya kan iiii gak salah gue juga lulus kuliah waw iiii keren ada yang mau jokein gak boleh gue jokin 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 pake cheat biar cepet oke ini terakhir nih ya lo punya gak sih kayak apa ya tips-tips menjaga research terser hah ha apaan tuh ya udah deh oh maksudnya dimulai lagi oh eh ini kita udah mau selesai guys tau ya dari mana sih kalo selesai gak ada ini tuh terserah lo mau sampe kayak ini pernah 4 jam oh gitu kayak mau lo sambil masak mau sambil tidur juga gak apape oh ya jadi ada gak sih punya gak sih tips apa sih namanya tips manusia insecure manusia insecure manusia insecure banyak-banyak doa sih kalo gue terus apa karena yang nolong gue pasti kan relate nih sama orang-orang temen kayak kalo gue ya bener-bener harus dilimpahin gitu dicurahin apa yang ada di kepala gue kalo gue kayak gue dikasih di kamar sendiri aja udah deh gue gak bisa stress kayak terlalu banyak yang ada di pikiran gue tapi pas gue ketemu temen-temen gue kan gue ngobrol entah itu keluar emang kayak isi hati gue atau masalah gue atau apapun tapi at least semua ngobrol gitu ada yang gue bahas jadi yaudah otak gue pikiran emang cuma dia pikiran gue gak muter-muter disitu doang emang kalo lo biasanya insecure aku sih gue insecure apa? gue sih kalo sekarang udah gak ada insecure karena gue juga gak tau iya iya apa yang harus di insecure-in ya? iya karena covid kan kayak mau planning juga bingung jadi gue kayak yaudah lari flow aja betul kayak gue bener-bener menjalani hidup yang bener-bener ada di depan mata gue gak usah dipusingin guys kalian kok kita aja udah bingung kan? udah iya sih kalo gue apa ya mungkin kalo gue sih juga orangnya gak insecure ya jarang insecure kayak kalo gue insecure tuh sama skill gue gitar doang karena emang gue gak jago-jago tapi kalo misalnya kayak hidup kayaknya sebenernya Tuhan itu selalu memberikan kita yang terbaik gitu sih kalo menurut gue ya betul banget kayak kita gak dikasih sekarang kita bisa dikasihnya beberapa tahun kemudian dan rezeki tuh gak selalu tentang uang juga rezeki tuh kayak keluarga kayak nafas kehidupan kayak lo bisa bangun pagi kayak menurut gue tuh semua rezeki gitu loh eh iya bahkan menurut gue gak ada kayak lo gak mungkin punya hidup yang gak ada masalah gitu tapi lo bakalan ketemu masalah yang lebih besar gitu tapi kan itu mengupgrade diri lo menjadi diri lo yang lebih keren lagi gak sih? iya betul iya gak sih? kayak ibarat pisau masalah tuh yang mengasahl lo untuk menjadi tajam wedeh keren banget salam super dari amannya enggak lah kalo gue terus gue sekarang lebih banyak mengalah gitu sih gue sekarang orangnya jadi lebih menekan ego gue yang kayak gue tuh sekarang jadi lebih males berkonflik gitu kalo gue ya kayak oh lu kayak gue dulu sih eh maksudnya kadang gue ngeliat nih permasalahannya tuh bakal membuat gue jadi lebih baik apa enggak kalo enggak yaudah gak perlu oh iya sih soalnya pasti gak perlu gue kayak ini masalahnya gini doang tapi kalo menurut gue enggak penting yaudah deh gue mendingan menurunkan sedikit harga diri gue dari ego gue itu untuk gue ya kayak gakudahin ini ngestopin ini kayak oh yaudah deh gitu lebih yang kayaknya semakin dewasa gitu gak sih kayak jadi males gitu loh karena temen juga udah makin dikit kan iya sih temen makin dikit berasa lo makin ke filter juga jadi bahkan kayak kalo temen gak bisa lo temen ngomong apa kayak yaudahlah gitu iya bahkan kalo misalnya gue tuh orangnya males ya sama orang yang gak tepat waktu terus kemarin tuh kayak gue mau janjan gitu loh main sama ada lah temen gue anak GKT sama ada setorang lagi terus kayak kayak janjiannya jam 1 gitu kan tapi jam setengah 1 tuh gue udah berangkat tuh terus pas gue mau berangkat gue tanya ini jam 1 kan terus dia bilang eh tapi sih ini gak jadi terus 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 apa sih namanya terus gue juga belum mau berangkat blblblblblblbl terus kayak ojek gue udah nyampe terus gue kayak kesel banget kan kayak kenapa lo gak masih tau gitu nah dia tuh orangnya terorganisir banget kalo kalian tau kalo misalnya kita mau ke Bandung terus kayak julien terus kayak julien kayak iya jam 8 di Bandung kita ngapain jam 9, 10, 11 sampe malem nah dia tuh gitu bahkan tuh gue hari ini gue mau pake baju apa aja gue tuh udah pikirin kayak gue udah siapin ya ih sumpah sih lu kebalikan gue banget kalo gue kadang toat gara-gara gue milih baju gue kayak oh ini kayaknya gak bagus kan gak lagi ini gue kayak iya gue tuh kayak oh iya kalo misalnya oh jam 1 yaudah gue berangkat jam 1 terus kalo gue telet ya pengen telet 5 menit 10 menit gitu tapi kenapa gitu loh kita tuh di JKT kita tuh jadi orang yang tepat waktu dan kenapa lo gak bisa nge-keep itu gitu jadi gue kayak kemarin tuh gue kesel banget karena ojek gue tuh udah nyampe terus orangnya nanya gini eh mendingan di SEMC apa kita ganti mal kenapa kayak wow gue udah mau jalan terus terus lu masih punya opsi ganti mal jadi gue kesel kan tapi gue kayak ah yaudahlah gue males nih kalo misalnya gue kesel gara-gara gak penting gitu loh iya sih yang lebih kayak ah yaudahlah kalo gue yang dulu tuh pasti gue kesel terus gue gak jadi pengisian udah marah-marah iya tapi kan kayak gitu juga kayak udah buangin pergi lu tapi lu gak jadi senangnya juga makanya jadi kayak di perjalanan gue tuh kayak yaudah ikhlas-ikhlas gue udah gak berkesel karena gue pengen seneng-seneng nih ketemu sama temen-temen gue udahlah gitu lu masih mending gue ada temen gue kemarin gue janjiin sama dia terus pas gue bilang eh gue jalan ya gue udah nyampe mole terus dia kayak nelfon gue sorry ya gue gak bisa terus gue kayak oh yaudah gak apa-apa gue si manusia gak apa-apa terus kesel banget kenapa bisa orang Indonesia terus kayak gitu terus gue kayak gue kayak gak apa-apa ngabarin gak sih iya jangan maksudnya jangan deket-deket gitu ya waktunya juga terus dia ngajak terus orang yang sama ngajak gue main lagi mau main gak? tiba-tiba gue udah otw tepatnya dia bilang kayak iya mendungi kalo besok aja gimana terus gue kayak iya terus temen gue kayak lu gak marah? gue kayak enggak kok gak marah? dia kemarin udah ngebaterin loh lu udah nyampe mole terus dia gak dateng terus gue kayak oh iya gak apa-apa gue kayak kayak gak ada otak sih jatuhnya iya sih kalo itu kayak oh gak apa-apa sih kamu tuh mikir gak sih? iya mungkin karena temen deket kali ya jadi kayak yaudahlah tapi itu sih yang gue seneng juga di JKT karena kita tuh selalu diajarin buat tepat waktu buat apa ya disiplin gitu karena gue ngerasain banget setiap gue ke TV setiap gue punya event sama orang-orang artis-artis lain kayak JKT tuh selalu yang dateng pertama selalu yang tepat waktu selalu yang dateng pertama pulang terakhir cool karena kita kayak apa ya mungkin budayanya budayanya itu kayak ngajarin kita buat selalu punya orang selalu memperkenalkan kita duluan iya betul terus mereka tuh kayak jadi kemarin gue kayak event sama akustik gitu kan terus kayak kita tuh maksudnya anak-anak JKT tuh dipuji gara-gara oh kayak gini ya padahal kita tuh maksudnya gak sadar gitu ngelakuin itu karena udah tertanam dari diri kita kalo kita ketemu sama orang tuh kita kenalan terus sama orang-orang yang kayak biasanya kalo di JKT ini ya kalo misalnya mau mulai show atau mulai GR kita selalu halo semuanya kami dari JKT48 sekarang kita mau GR dan semoga hari ini performnya lancar dan sebelum kita perform kita mau GR dulu semuanya mohon bantuannya ya dan itu tuh bener-bener bikin mereka tuh seneng banget kayak mereka tuh gak pernah nemuin artis-artis yang kayak gitu gitu kayak dia bilang eh keren banget sih anak-anak JKT48 nya tuh kayak gini ya kalian tuh baik-baik banget sopan-sopan banget maksudnya gue tuh ngelakuin itu tuh tanpa sadar aja ya emang itu tuh itu tuh menjadi apa ya rutinitas gue yang yang tanpa sadar gue itu udah jadi satu kebiasaan gitu loh jadi gue seneng kayak wah ternyata kita tuh dapet hal yang baik banget gitu loh di JKT tanpa kita sadari terus maksudnya kalo di JKT tuh selalu yang kayak abis perform atau abis apa kita tuh selalu kayak apa sih namanya polisi sampah gitu apa namanya kayak selalu bong-bong sampah betul polisi maling pokoknya di ruangan kita sendiri itu tuh gak boleh kotor gitu gak boleh kotor kayak jadi jangan malu-maluin lah karena karena maksudnya kalo misalnya di JKT kan kayak yang misalnya kotor Rahel tapi yang jalan se-JKT iya betul soalnya mereka belum tau belum tentu tau nama kita tapi pasti taunya kita dari JKT gitu jadi kita kita kayak ngebawa nama baik perusahaan juga gitu lah tapi JKT tuh emang bener-bener menurut gue mau ngebah hidup banyak orang gitu gak sih? parah sih maksudnya gak cuman membernya doang ya tapi fansnya juga gitu jadi itu juga yang aku senengin karena aku ketemu sama banyak orang dari berbagai macam latar belakang kayak sebutin deh orang yang gak pernah gue temuin dan kayak menurut gue cuman kayaknya Donald Trump doang bilang gue temuin kayak semua lapisan tuh suka JKT gitu loh semua lapisan masyarakat yang lo bisa nemuin masyarakat dari atas sampe bawah semua bisa suka JKT kayak suka JKT gitu kayak dari semuanya gue kan semua pekerjaan kayak mau polisi mau TNI mau apa mau pejabat negara juga pernah kita temuin kayak pernah kita perform buat acara apa acara apa perusahaan apa gathering apa kayak itu kan mereka dari berbagai dan yang paling keren sih kemarin gue ngobrol sama siapa ya kayak gila JKT keren banget maksudnya dia bisa survive sampe sekarang tuh kayak menurut gue keren banget 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 dan kayak bisa menghasilkan apa karya dan maksudnya anak-anak yang bisa apa ya keluar dan menempuh hidupnya sendiri maksudnya dengan baik gitu gue oh please gue bodoh kok lu gitu sih kok lu berhenti sih gue kan cipet gue mingung Nadila Raya for wali kota Bogor 2024 kenapa jadi wali kota gak presiden aja sih yang malu suka untung Donald Trump iya tapi suka bingung ya kenapa orang malu jujur-jujur sih kayak kenapa lo malu suka JKT maksudnya ya karena stereotype nya udah jelek sumpah enggak maksudnya jelek sih tapi yang membuat jelek tuh apa maksudnya yang mendukungnya kah atau kitanya kah sebagai member atau apa eh kita kadang ya kadang menurut gue ya kayak artis-artis aja deh sambil lo kerja asik kadang artis-artis aja deh orang tuh dia kayak berbuat seribu kebaikan tapi satu kesalahan itu membuat namanya tuh tercoreng selama itu loh kayak mungkin namanya JKT buruk juga misalnya gara-gara kesalahan dari fans atau membernya tapi kayak orang-orang tuh yang tertanam yaudah yang buruk-buruknya mulu gitu jadi aku sedih juga sih tapi mungkin karena kalo sekarang ya yang gue ngerasain jeleknya tuh orang-orang karena gabut gitu loh jadi emang mulutnya tuh pada jahat-jahat gitu di sosmed oh netizen iya netizen bahkan kayak dari fans JKT nya juga ada beberapa yang kayak suka to beer to beer yang masih ada kayak gitu-gitu kenapa? iya loh padahal maksud gue yang gue rasain di gue dan di fans-fans gue sendiri ngerasa apa ya JKT tuh kayak fansnya tuh baik-baik gitu loh fansnya tuh melindungi member-membernya fansnya tuh kayak walaupun gak maksudnya walaupun kadang mereka gak suka sama kinerjaannya JOT tapi mereka kayak tetap mendukung member maksudnya mendukung JKT karena mereka tuh pengen mendukung membernya jadi mereka tuh apa ya sayang sama member-member JKT nya gitu tapi aku gak ngerti kayak sekarang tuh banyak beberapa fans yang yang apa ya kayak bahkan maksudnya menjerit-jeritkan membernya sendiri gitu kayak aku sedih sih kalo kayak maksudnya kalo misalnya dari dalemnya aja udah buruk menurut gue ya gimana lo mau nunjukin bagusnya di luar kalo dalemnya nih kayak lo jualan semangka tapi semangkanya udah busuk di dalem terus gimana ya lo mau jual gitu kayak fans dan JKT for that itu menurut gue kayak satu kesatuan gitu kan iya kayak gak bisa yaudah kan kita fans suka-suka kita dong apalah tapi kayak lo kan mengakui diri lo suka JKT otomatis ya JKT dan lo adalah satu bagian gitu iya 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 ya sampe sini ya gue ngerti sih kayak maksudnya member juga banyak yang suka buat kesalahan atau gimana atau kayak iya pokoknya kesalahan-kesalahan yang emang itu salah gitu bukan hal yang bisa dibenarin juga tapi menurut gue gak fair juga sih kalo misalnya lo bully misalnya banyak orang yang jadi ngebully mereka terus kayak hal-hal yang sebenernya yang gak penting terus lo up terus lo jadiin itu sebagai bahan fitnah dan omoran yang gak penting gue suka mikir kalo orang kayak gitu kan kadang suka jadi matiin apa sih karir orang atau apa gitu ya gak sih kan bikin nama orang jelek itu bisa banyak kan maksudnya faktor ke orang itunya dampak kayak lo gak tau jari lo tuh bisa ngerubah bener-bener hidup seseorang kayak banyak juga gak sih kayak arusat sendiri dia sampe bunuh diri iya maksudnya kayak the power of word gitu gak sih kayak walaupun lo mikir kayak ya elah gue bercanda kali ya elah gue juga ya elah emang dia baca kita baca guys kita baca dan kita maksudnya jangan mikir kayak yaudah lo cuman gini doang yaudahlah cuma gini doang ya enggak kalo lo bisa nebar kebaikan ya gue sih mikir gitu sih sekarang kayak ya lo berusaha deh hidup damai dengan semua orang karena menurut gue apa yang lo tabur bakal lo tua lo enam apel yaudah lo nuai apel gitu ya hati-hati kalo misalnya nanti lo mikirnya panjang aja ya lo punya anak atau lo punya istri punya apa cewek juga kan jangan sampe itu berbalik ke lo gitu dan betul-betul maksudnya dan itu nyata banget kayak menurut gue eh karma bukan karna sih apa ya ya itu tabur tua sih kayak apa yang lo tanem ya lo bakal nuai itu betul banget dan kayak gak mungkin nih ya kayak gak mungkin lo gimana ya mungkin gak sih kalo orang jahat dibaikin mungkin Tuhan Yesus selalu mau ngerti-ngerti gimana sih oh maksud gue kayak kalo orang baik terus mikir kayak kenapa ya sekeliling gue baik banget ya karna lo baik kenapa orang jahat lo ngerti gak sih kayak gitu kenapa gue betul-betul betul-betul gitu loh contoh kecilnya kayak ya tapi pastinya jahatin lo juga ada tapi lo kan lo pasti lebih banyak menerima kebaikan kan kalo lo maksudnya mungkin gak sih orang gak salah kenapa-kenapa tiba-tiba kayak apa sih lo kayak based on apa lo nudu-nudu gue atau ngejahatin gue maksudnya itu gak ke gue ya tapi maksudnya ke member-member lain yang kayak yaudah emang mereka salah atau gimana gitu ya gue juga orang salah ya salah gak membenarkan itu tapi maksud gue waktu gue pernah berbuat kesalahan atau gimana dulu tuh gak kayak gini culture-nya ya menurut gue kayak dulu tuh gue di gak sukain sama fans gitu orangnya tuh ngomong sama gue secara langsung kayak menurut gue tuh gentle banget sih dan menurut gue itu kayak cara yang lebih fair ya lo gak suka sama gue apa yang lo gak suka lo kasih tau sama gue dan setelah itu gue perbaikin gak yang kayak lo keluar-keluar di sosmed terus lo ladek-ladekin terus dijelek-jelekin di sosmed itu bener-bener kayak anak kecil banget sih menurut gue gak banget gitu jangan apa ya jangan jangan kayak gitu kayak biarin JKT48 itu jadi ruang untuk member-membernya berkembang biarin JKT48 itu tuh jadi ruang-ruang buat para member itu punya mimpi dan punya apa ya lingkungan yang baik gitu kalo misalnya menurut gue kalo menurut gue ya kalo misalnya lo mau kayak gitu ya lo gak usah dia jadi fans JKT gitu sumpah kayak karena beneran karena yang gue rasain tuh gue tuh geram banget gitu loh sebagai member JKT48 gue tuh dulu gak pernah ngerasain gitu kayak dulu ya temen-temen gue juga punya back salah gitu terus gue juga pernah ngerasain salah tapi gue gak kayaknya gak pernah deh kayaknya gue dibully kayak gitu kayaknya lo gak pernah deh kayaknya di jelek-jelekin atau di permaluin kayak di sosmed gitu dan sekarang tuh kayak gitu culturenya gue gak ngerti kayak kalian harus inget juga kayak jejak digital tuh kayak gak bakal ilang jadi kayak lo malu gak sih kalo misalnya nanti kayak keluarga lo tau ternyata lo orang yang seperti itu gitu iya kayak ternyata lingkungan dan sekarang tuh mereka pada di anonim ngerti gak sih kayak ya ampun lo pengecut banget berkedok anonim terus lo bisa bully anak-anak remaja oh my god kayak stay away from us udah lo gak usah pokoknya kayak gitu udah deh lo gak usah lah jadi fans JKT kalo misalnya lo berekspetasi ya kita tuh emang maksudnya gue dari tadi bilang kan kalo misalnya kalo misalnya kalo misalnya manusia itu emang gak ada yang sempurna dan kita membel jaketin fortnite itu pasti berbuat salah dan yang salah itu ya tidak boleh dibenarkan ya salah ya udah salah gitu kalo misalnya dia melanggar peraturan ya udah salah gitu tapi menurut gue ya gak fair juga kalo dia dibully di sosial media ya kayak dulu pun gue pernah buat salah tapi orang-orang yang gak suka sama gue tuh bilang sama gue face to face bahkan handshake sama gue gitu gue gak suka sama sikap lo yang kayak gini-gini nah kalo sekarang tuh pede di sosmed gitu jadi kayak kenapa sih gitu dulu tuh orang gak suka sama gue dia gak skip handshake sama gue kayak yaudah gue emang menunjukin gue gak suka tapi menurut gue mendingan gue ngerasa kayak oh yaudah kenapa nih kalo misalnya orang ngomongin gue di sosmed terus kayak cuman halah dia mah gini-gini ya gue juga gak tau salahnya apa gitu loh jadi menurut gue jangan biarkan culture membully dan pokoknya yang buruk-buruk itu tuh ada di kalangan fans jk itu gitu loh kalo misalnya boleh tau kalo boleh tau emang kayak untungnya apa sih buat lo ngelakuin hal itu kayak lo dibayar untuk itu maksudnya gak mungkin puasan pribadi sih menurut gue ya tapi kayak buat apa gitu maksudnya lo puas ngeliat orang lain jatuh gitu ngerti gak sih kayak kenapa gitu ya makanya kan maksudnya kayak kalo dari dari dalem maksudnya dari fansnya sendiri tuh emang bikin gue kayak kecewa banget janganlah sampe fans jkty tuh punya culture yang kayak gini gitu jangan sampe eh toxicnya tuh ada di fans jkty sendiri gitu misalnya biarin apa ya gue tuh gak suka kalo misalnya gue sedih kalo misalnya gue gak mau kalo misalnya itu tuh ada di budaya fans jkty yang tubir-tubir atau yang toxic kayak gitu stop doing that pokoknya inget pesan gue kalo misalnya lo masih mau kayak gitu udah deh lo jangan jadi fans jkty jkty kayak daripada lo merasakan jkty yang lo ikat file yaudah yaudah ginin aja deketin aja sorry ya kenapa ya eh gue ngomong kayak gini gue berani karena gue udah mau keluar hahaha tapi maksudnya gue tuh sedih kalo misalnya kayak kayak adik-adik gue ngerasain kayak gitu sih jual lah guys iya karena dulu tuh experience gue gue bersama jkty 40th dan fans fansnya tuh sangat menyenangkan dan bener-bener yang kagetnya sedikit kayak lo harus mikir kita tuh cewek dan kita masih di bawah umur ngerti gak sih kayak kalo udah dewasa tuh mungkin orang bisa ngasanya yaudahlah gak orang dewasa pun dulu tentu bisa ngatasin hal itu ini lo gituin anak kecil lo sama diri lo sendiri oh my god kayak kayak iya yang yang di blue tuh yang umurnya 17 17 kayak why gitu iya kayak kadang mereka pun masih yang masih bingung besok mau pake baju apa terus lo ngebully dia dengan segitu parahnya menurut gue jangan ya kita semua kan sayang jkty 48 gitu dan aku sayang kamu iya aku sayang kamu jadi solusinya ya menurut gue kalo misalnya ngeidle ini buat lo gak menyenangkan lagi yaudah berhenti aja gak sih jangan dilanjutin maksudnya jangan sampe merubikan orang lain jangan sampe ngeidle ini malah bikin lo beban gitu loh menurut gue kalo misalnya lo gak seneng lagi ngeidlenya yaudah tinggalin aja lah yaudah sedih aja gak usah seneng gak maksudnya kalo ini menurut lo udah gak menyenangkan lagi yaudah tinggalin aja gitu lo cari hobi yang baru yang positif buat lo dalam semua hal ya kalo lebih banyak sedihnya daripada senengnya cia cia tinggalin aja relationship lah kan lagi ngomongin semua hal iya kita tinggalkan aja guys kayak buat apa sih merugikan diri sendiri iya betul karena kan kalo misalnya kita lakuin hobi iya kalo misalnya hobi kan pengen seneng-seneng ketemu sama membernya disemangatin terus ketemu sama temen-temen fans juga pengen seneng-seneng ngobrol saling tukar pikiran yang menyenangkan tapi kalo misalnya udah kayak bawaannya emosi bawaannya kayak haaa ini gini gini joutnya gini gini udah yaudah berarti itu udah gak menyenangkan kan bisa kayak wifi ini wifi gue iya bayarnya semua ada perhitungan sumpah oke seru banget gak sih? seru banget tanya hebat sanksi sosial katanya sanksi sosial lah sanksi sosial ya buat apa gak sih? kenapa lo pengen orang menderita gitu? dan pastipun dia udah merasakan maksudnya hukuman dari tekanan dia sendiri dan misalnya entah di di JOT dia punya hukumannya sendiri kan gak tau ya mungkin gak dipublish tapi buat apa dibully di sosial media maksud gue itu tuh dulu gak ada di culturenya fans di Katie jadi don't jangan ada culture yang buruk terus lo kayak menjadikan itu suatu hal yang oke gitu loh maksudnya ngerti gak sih? kayak itu kan buruk terus ya udah jangan lo toleransiin yang buruk itu loh karena apapun itu pembulian itu juga gak baik walaupun orangnya salah atau gak bener eh gue mau upload potong gue gak bisa tapi nanti bisa showroom pake wifi gue sih kenapa? udah gak pake showroom ampun udah pake wifi lo ya intinya itu jangan jangan memaklumi hal yang salah gitu kalo membernya salah ya dikasih tau kalo misalnya kalian jangan sayang Jackie T48 ya kalian harus mau melindungi Jackie T48 juga gitu karena kan kalo sayang cinta iya kalo cinta kan pasti memberikan hal yang baik-baik iya masa kalian kalo misalnya kalian cinta tapi jadinya buruk-buruk berarti tuh kalian bukan cinta tapi obses betul banget itu jatuhnya obses guys itu bukan misalnya udah bukan sayang lagi itu namanya obses gila gue keren iya itu udah di tahap toxic relationship ya karena emang gue ngerti sih jadi fans Jackie T48 tuh kadang love hate relationship gitu loh kadang gue juga sama Jackie tuh tuh love hate relationship kayak ada hari dimana aduh gue sayang banget sama Jackie gue kayak gak pengen graduate blablabla terus besoknya nih wah gue kesel banget nih sama ini hari ini kenapa-kenapa sih kenapa sih gue udah mau graduate tapi gue dibikin sedih blablabla abis ini lu gak dibikin graduate kan diusir abis sama Jackie T48 makanya aku kemarin showroom ngomongin apa sih demkar mpd demi Allah kenapa gue gak bisa upload sih guys gue upload2 jangan lupa dislike ya pokoknya aku ngerti banget sih kadang kayak kalian misalnya kesel sama Joote atau kesel sama membernya kayak tiba-tiba gimana lah gak ngabarin lah atau gimana lah abeемон tapi kalo misalnya kalian masih mau berdukung kita ya dukunglah dengan hal yang baik karena kalau misalnya semuanya baik itu akan berbalik ke kita juga baik gitu balik lagi yang tadi ya? iya siap, gue aktifin notif akun lo dulu, Hel ngemas ada 3.400 berarti like gue pasti dapet 3.448 ya iya semua harus no like mantap banget sih makasih ya showroom Nabila makasih ya jangan lupa subscribe youtube aku kalau kamu izin udah yaudah ini terlalu berat buat otak saya hahaha ngadilan memang kayak gitu guys iya kadang tuh kayak gue juga kalau misalnya kesel sama orang misalnya di sosmed terus gue gak suka sama dia yaudah gak sih gue pendam sendiri atau gak gue kayak apaan sih nih orang tapi gak perlu diketik juga gak sih? tolong like guys coba liatin tolong like posan terbaru saya nih liatin ih cantik tapi ngeblur cantik-cantik kok blur yang fotoin Adila oh iya 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 itu yang fans eh yang terakhir lo kejauw eh kita sampe 3.500 nih emang biasanya enggak maksudnya sampe 3.500 aja iya oh iya 3.500 tentunya mereka dikurang-kurangin hahaha gue keluar gue keluar keluar gue keluar tergantung problemnya dulu sih Nat ya menurut gue pembulian itu apapun itu gak baik sih iya jangan lah udah gue like ya makasih makasih kayak mereka gak tau sumbernya gitu loh kayak kemarin temen gue cerita kayak ternyata akibat dari dulu dia pernah dibully dia jadi suka marah-marah tiba-tiba atau apa gitu itu kan bawa hal yang buruk bagi diri kadang ada yang orang sampe yang kayak anxiety terus kayak sampe gak mau keluar rumah tiba Sian tau dan kalo kalo psikiater psikiater apa sih kok psikiater psikolog tuh kan mahal ya Sian tau mikirin banget duit orang sorry emang gini iya sih betul iya lah kita kayak berbuat baik aja dengan semua orang pasti kita dapet kebaikan juga kok iya tapi emang gue udah paling bener sih iya basic yang ngelomongin udah paling bener sih jadi kayak yaudah kalo misalnya lo gak suka ya cabut aja gitu iya gak sih kayak lo gak usah ngerepotin diri lo ngetik-ngetik juga dan kayak ngomong apa ya ngatain apa ya gitu diorang harus gue hukum gitu loh kayak diorang harus gue hukum diorang harus udah gini 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 ya buat apa juga kayak menurut gue sih ya kayak cuman Tuhan yang berhak ngasih hukuman ke orang dan kalo udah Tuhan yang kasih pasti kayak lo gak usah capek-capek lo kayak net dulu lo gini sih udah tinggal gitu dulu iya kan? dan kayak buat diri lo sendiri aja kayak gak usah lah yang sampe maksudnya kita sebagai manusia gak munafik gak munafik gue juga suka ngejulit coy tapi kita kayak gak yang sampe heee gitu tapi kalo kita liat orang udah kena batunya kita kayak duh kan dulu gitu sih tapi kayak gak harus disampaikan ke mereka gitu ya iya menurut gue gak usah ya udah lo pandem aja sendiri atau gak lo cerita sama temen lo ya kan ya kan udah 3520 iiii makasih makasih yaa semuanya terimakasih eh kita tutup ya udah satu setengah jam bersama Nadila dan Rahel eh kita ngomongin yang baik-baik dulu nih tadi kan gue udah agak marah-marah tuh biar kayak kita cooling down jadi temen-temen nanti kalo misalnya mau liat Nadila lagi setelah grade aku bakal bikin Youtube iya eh beneran gak sih enggak ini beneran lo pengen buat Youtube apa? eh kalian disini ada editor gak sih? jujur-jujur aja gue kayak bikin banyak lah kalo lo nanya di Twitter eh di Instagram pasti banyak yang pengen ngediti video lo serius iya bayar tapi yaa iya lah jaman sekarang usah ngebayar iya iya bagus ya bagus tuh kayak gitu wow makasih Nacel yang nubirin Nadila Show 3 aja hehehe ganti iya iya jadi makasih terus tadi apa? lo mau ngapain lagi? lo harapan-harapan deh ya apa kek? iya semoga temen gue grab kayak kalian tetep dukung ya guys karena pokoknya mimpi dia masih banyak deh di luar JSD mimpi aku juga masih ada tapi belum kepikiran karena covid nanti ya kalo aku pemimpi aku kabarin lagi hehehe tapi kalo udah pemimpi kita bikinin lagi ya iya jadi mimpi gue gitu terus ini showroomnya bisa dibawa gretat? gak tau sih kalo gue bikin akun baru juga gak apa-apa kan gitu kalo gue bikin showroom ya gue liat liat asyik nih pada gue gabus betul sih setiap lo gabus kan lo suka joget-joget sama dia aku berdiri gue lagi tadi gue liat lebih pagi gak guna tau iya kalo aku sih semoga apa ya karena kita ketemu di JKT 14 dan kita dan perjalanan gue berakhir di JKT 14 juga sebentar lagi semoga pengalaman gue di JKT itu bakal gue bawa terus-terus yang baik-baik tuh ke depannya pasti sih semoga apa ya yang JKT ajarin ke gue itu kayak disiplin selalu tepat waktu selalu menghargai orang lain terus gak berbicara kasar itu bisa gue tanem dalam waktu gue karena gue tau tau gue takut tau karena lingkungan gue pasti berubah kan iya gue takut kebawah jujur menurut gue gue belum banyak berubah karena gue di rumah doang guys jadi gue kayak masih gini-gini aja jangan lupa di like Instagram gue masih romoh mulu terus nyanyi dong ya eh besok besok ada tanggal 26 graduation-nya Ci Desi juga jangan lupa nonton terus ada to shoot online nah gue tau ditutupnya dengan apa yang bagus kan ini last christmas wadijay getty kita nyanyi last christmas aja lagu last christmas last christmas ayo lu nyanyi gue mendita iya kan bisa ada google guys ayo sekalian adanya gue udah bejat gak? eh gak boleh ya emang gak boleh adilah nyanyi christmas enggak yaudah gue nyanyi ini gue ambil oh ya showroomnya hell no limit ayo gue tunggu guys di land of down aja keluar banget bekasinya keluar banget bekasinya ah malu geli ih malu wati gue tunggu gue tunggu iya eh apa sih nomor aku juga berencana sih kalau misalnya cabut buat buat youtube channel karena gue pengen kayak membagi kehidupan gue aja gitu hmm ya kan terus nanti kita collab ya bang youtuber dan bang youtuber oke bang youtuber bang ya bang nanti kita nanti kita jadi youtuber you wine guys makasih semua udah nonton dan udah ngasih gift juga semoga apa yang kita omongin itu bermanfaat gak tau ya karena kita ngalurin dulu karena gue beneran gak bikin tema gitu jadi udah lah mau ngomongin apa tapi gak kerasa banget kayak sampai udah satu setengah jam lebih jadi kita mau siapa-siapa nih yang di R01 masih ada ke akustik ada ke aknes ada ke berartik ada ke muhammad hakim eh emang muhammad ada ke gufren ada ke jihidaka ian sadeli reir betel stella evolution aldi prasta ian apas dan indrape ya aku bacain sampe 20 deh iya iya baik banget kakaknya ada saturday ada kak ian ada rian ada selari ada tania ada ram ada alsagia dan perwanto udah dan perwanda itu namanya namanya perwanto hahaha iya jadi makasih semuanya yang udah dengerin cerita kita yang ngalurin dulu gak jelas makasih ini Nadila udah undang aku di showroom makasih nanti kita bagi dua yang ini hahaha banyak kan ditawar hahaha mau undang gue oke semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada jaga kesehatan benul selamat apa sih merry christmas juga buat semua yang merayakan merry christmas emang boleh ngucapin merry christmas ah boleh lah kalo menurut gue malah gue marah karena boleh lah kalo menurut gue hahaha semoga hari ini eh semoga eh semoga selalu diberkati sama Tuhan gue masih akan bernambuan babi Nat di bawah kalo mau hahaha 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 happy holidays dadah guys eh foto dulu ini bakal di screenshot kita screenshot eh gimana sih gimana sih ini nih hoi makasih semua dadah dadah enak ening gimana sih kalo yang udah sering oi ini dadah Bye